Bas, saat Tianyi Sen Suo dan Roda Ilahi Angin dan Api sedang bertarung dengan gila-gilaan, lonceng emas tiba-tiba muncul. Dengan keterkejutan, semuanya berhenti, bahkan Tianyi Sen Suo dan Angin dan Api Sen Lun terdiam sesaat. Tidak bagus, melihat lonceng emas menekannya, Li Fu Chen segera mengembalikan bentuk asli gelang Yuan Shi dan melemparkannya ke lonceng emas. Membuat suara, lonceng emas hancur dan gagal menekan Li Fu Chen. Hei, di lapangan bintang terdekat, seorang pria berjanggut panjang yang mengenakan mahkota emas ungu berkata dengan lembut. Dewa lonceng emas, bukankah kamu menganggap kami terlalu serius? Dewa Lin Perak dan Dewa Angin dan Api memandang pria berjanggut panjang itu. Pria berjanggut panjang adalah dewa lonceng emas mata penghakiman tingkat tinggi. Semi-artefaknya, lonceng emas statis, misterius, tidak dapat diprediksi, dan kuat, setengah dewa tingkat. Aku benar-benar tidak menganggapmu serius, bagaimana menurutmu? Dewa lonceng emas mencibir, dan lonceng emas terus menekan Li Fu Chen. Dang, dang, dang. Li Fu Chen mengaktifkan gelang Yuan Shi dan menekan bel emas berulang kali. Sungguh harta karun kosmik tingkat tinggi. Kekuatannya sebanding dengan semi-artefak tingkat tinggi. Jika ada di tanganku, ia dapat mengerahkan kekuatan semi-artefak terbaik. Golden Bell semakin bertekad untuk mendapatkan gelang Yuan Shi. Dengan lambayan tangannya, dewa lonceng emas dengan paksa merobek sebuah lorong dan mencapai sekitar bidang biru tua dalam satu langkah. Meskipun cara ini menghabiskan banyak kekuatan demigod, tidak ada gunanya jika digunakan sesekali. Dewa lonceng emas. Dewa linperak dan dewa angin dan api juga datang ke sekitar bidang biru tua, menatap dewa lonceng emas. Saya menyarankan kalian berdua untuk segera pergi agar tidak kehilangan muka. Dewa lonceng emas bergerak, dan lonceng emas dengan cepat menjadi lebih kecil dan mendarat di tangannya. Dewa peraklin mengangkat tangannya dan menggenggam pegangan tali ilahi Tianyi dan berkata, Dewa lonceng emas, menurutmu apakah kamu adalah dewa tertinggi? Dewa lonceng emas, kamu terlalu sombong. Kekuatan dewa perang angin dan api tidak lebih lemah dari dewa lonceng emas, dia cukup tidak puas dengan sikap lawannya. Dewa perang angin dan api, kau dan aku akan bekerja sama untuk mengusir dewa lonceng emas terlebih dahulu. Dewa peraklin mengirimkan pesan kepada dewa perang angin dan api. Oke, dewa angin dan api mengangguk, dan roda besar angin dan api melesat menuju dewa lonceng emas. Dewa lonceng emas, kaulah yang pergi dengan cepat. Dewa peraklin menjentikkan tangannya, dan tali ilahi Tianyi menyapu dewa lonceng emas seperti naga air. Keras kepala, dewa lonceng emas mencibir, dan lonceng emas di tangannya semakin besar untuk melindungi dirinya sendiri. Bang bang bang, baik itu roda ilahi angin dan api atau tali ilahi Tianyi, semuanya diblokir oleh lonceng emas dan tidak dapat mendekati dewa lonceng emas. Melihat hal ini, dewa peraklin mengikat lonceng emas dengan tali Tianyi di tangannya. Berdengung, lonceng emas bergetar, dan Tianyi Sen Suo tiba-tiba menjadi lemah, tidak mampu mengikat lonceng emas sama sekali. Lonceng emas statis ini terlalu sulit untuk diatasi. Dewa peraklin mengertakkan gigi. Untungnya, dewa angin dan api siap menyerang Jin Zong, sehingga dewa peraklin tidak mendapat banyak tekanan. Itu sebenarnya telah diabaikan. Ada baiknya kita bisa melihat metode para dewa. Di mata Li Fu Chen, kekuatan para dewa sangat istimewa. Itu adalah kekuatan yang mendominasi alam semesta ini istimewa. Mereka berisi aturan-aturan yang juga mengesampingkan aturan-aturan alam semesta ini. Jika memang ada alam dewa, mungkin semi-artefaknya berasal dari alam dewa, dan medan perang dewa seharusnya menjadi tempat pertemuan alam dewa dan alam semesta. Setelah pertarungan, Dewa Lin Perak dan Dewa Angin dan Api secara bertahap menekan Dewa Lonceng Emas. Dewa Lonceng Emas, hanya ini yang kau punya. Dewa Angin dan Api mencibir. Jika lawan hanya memiliki kemampuan ini, dia dan Dewa Lin Perak dapat sepenuhnya menghabiskan kekuatan setengah dewa lawan. Anda harus tahu bahwa meskipun para dewa sangat kuat dan tidak terbatas, mereka juga memiliki kekurangan, yaitu kekuatan para dewa sulit untuk ditebus. Hanya di domain setengah dewa yang dapat diisi ulang dengan relatif cepat. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal hari ini. Dewa Perak Lin mendorong tali ilahi Tianyi hingga batasnya dan terus mencoba mengikat lonceng emas. Mendengar ini, Dewa Lonceng Emas menyeringai, jika saya hanya mengandalkan lonceng emas statis, saya memang bukan tandingan Anda. Sayangnya, saya juga memiliki semi-artefak kedua, Mahkota Ilahi Emas Ungu. Berbicara, Dewa Lonceng Emas mengangkat kepalanya. Mahkota Ungu Emas tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya ungu emas, dan kekuatan mengerikan memberkati Dewa Lonceng Emas. Keluar, Lonceng Emas berputar dan bergetar, dan semua semi-artefak Dewa Lin Perak dan Dewa Angin dan Api terhempas. Apa? Senjata semi-suci kedua. Dewa Perak Lin merasa ngeri. Di antara para Dewa, hanya sedikit yang memiliki senjata semi-Dewa kedua, dan bahkan ada Dewa yang memiliki senjata semi-suci ketiga atau keempat, tetapi mereka setidaknya adalah Dewa Tertinggi dan bahkan Dewa Puncak. Dewa Lonceng Emas sangat beruntung karena dia mendapatkan semi-artefak kedua sebelum mereka. Dan semi-artefak ini adalah semi-artefak yang memberkati kekuatan. Dewa Perang, Angin dan Api, tampak jelek. Seorang setengah Dewa hanya dapat menerima baptisan satu senjata semi-suci. Semi-Dewa kedua hanya dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dan mengurangi kelemahannya. Tetapi Demigod pemberi kekuatan berbeda. Ia secara langsung meningkatkan kekuatan Demigod secara langsung pada basis aslinya. Pada saat ini, Dewa Lonceng Emas, dengan berkah dari Mahkota Ilahi Emas Ungu, pasti telah mencapai tingkat kekuatan setengah Dewa teratas. Dan bagi seorang Demigod teratas untuk menghadapi dua Demigod tingkat tinggi, belum lagi itu sangat mudah, setidaknya tidak terlalu sulit. Dengan satu lawan dua, Dewa Lonceng Emas hampir mengalahkan Dewa Lin Perak dan Dewa Angin dan Api. Melihat cepat habisnya kekuatan setengah Dewa di tubuh mereka, Dewa Lin Perak dan Dewa Angin dan Api ingin mundur. Pertarungan antar-Dewa berbeda dengan pertarungan antar-Kaisar. Pertarungan antar-Kaisar mengisi kembali kekuatan dengan cepat, sehingga sulit untuk menakuti lawan dengan mudah, sedangkan pertarungan antar-Dewa membutuhkan penambahan kekuatan para Dewa pihak yang lebih lemah jarang akan menolak. Dewa Lonceng Emas, kami akui bahwa kami bukanlah lawanmu, tetapi tidak mudah bagimu untuk mendapatkan harta kosmik tingkat tinggi. Dewa Perak Lin pergi lebih dulu. Huh, Dewa Perang, Angin dan Api, sedikit enggan, tapi tetap pergi. Melihat Dewa Lin, Perak dan Dewa Angin dan Api pergi, mata Dewa Lonceng Emas tertuju pada Li Fu Chen, saya terkejut Anda tidak kembali ke pesawat biru tua. Kekuatan Dewa untuk menutup mundurnya Li Fu Chen diblokir. Sekarang Li Fu Chen ingin kembali, tetapi itu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Jika kembali ke pesawat biru tua itu berguna, aku pasti sudah kembali sejak lama. Wajah Li Fu Chen serius. Dia tidak berpikir dia adalah satu-satunya pertanyaan bagi lawan setengah Dewa adalah apakah dia bisa bertahan. Mingzi, saya suka berbicara dengan orang bijak. Dewa Lonceng Emas melanjutkan jika Anda lebih bijaksana, serahkan harta kosmik tingkat tinggi. Suasana hati saya sedang baik sekarang, mungkin saya bisa membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Li, Fu Chen tersenyum, jika saya menyerahkan harta kosmik tingkat tinggi, saya khawatir saya akan mati lebih cepat. Alasan, mengapa dia dapat berbicara dengan pihak lain secara setara adalah karena dia memiliki tingkat tinggi, harta kosmik gelang Yuan Shi. Tanpa gelang Yuan Shi, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan pihak lain, bas media, bas media, lakukan apapun yang kamu ingin dia lakukan. Dewa Lonceng Emas mengangkat alisnya, saya harus mengatakan bahwa menjadi terlalu pintar juga merupakan hal yang menjengkelkan, tetapi terkadang, saya tidak bisa mentolerir Anda. Lonceng Emas yang masih dikorbankan, dan Dewa Lonceng Emas menekan Li Fu Chen dengan keras. Membuat suara. Kali ini, gelang Yuan Shi milik Li Fu Chen hancur dan terlempar ke belakang. Sebagai upaya terakhir, Li Fu Chen mengubah gelang Yuan Shi menjadi baju besi Yuan Shi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Tekan, Lonceng Emas statis semakin besar dan menutupi Li Fu Chen. Tidak terburu-buru untuk menekan Li Fu Chen, Dewa Lonceng Emas menyingkirkan Lonceng Emas statis dan hendak pergi. Tidak bagus. Li Fu Chen mengabaikan masalah pertahanan dan sekali lagi mengubah baju besi Yuan Shi menjadi gelang Yuan Shi dan menghantamkannya dengan keras ke dinding bagian dalam jam emas statis. Sangat disayangkan bahwa Lonceng Emas statis juga merupakan semi-artefak tingkat tinggi dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Besar, 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 besar. Li Fu Chen mengaktifkan gelang Yuan Shi dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan gelang Yuan Shi berkembang pesat. Kali ini jam emas statis bereaksi dan bertambah besar, tapi tidak banyak. Masih ingin melawan, Dewa Lonceng Emas mencibir dan meledak dengan kekuatan Lonceng Emas statis dengan kuat menekan Li Fu Chen. Dentang, tombak emas itu muncul entah dari mana, seperti cahaya paling terang di dunia, dan menghantam jam emas statis. Saat berikutnya, Lonceng Emas statis ditembakkan, dan fluktuasi yang mengerikan menyebabkan area di sekitar bidang biru tua menjadi bergejolak. Trauma yang ditimbulkannya pada alam semesta akan lebih besar daripada rerun dewa kekacauan, tapi ini hanya sesaat. Fluktuasi meredah, dan alam semesta berusaha menyembuhkan luka tersebut. Mungkin rerun dewa kekacauan dibentuk oleh pertempuran antara banyak dewa. Li Fu Chen mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari penindasan jam emas statis, dan pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Alam semesta ini terlalu besar. Walaupun pada hakikat kekuatan para dewa melampaui alam semesta, dibandingkan dengan alam semesta, kekuatannya ibarat setetes air di danau besar dan tidak dapat menimbulkan gelombang yang terlalu besar. Namun, jika jumlah demigot cukup dan kekuatan para demigot cukup kuat, mereka tetap mampu membuat trauma alam semesta secara permanen. Meski trauma ini mungkin hanya luka sepele bagi alam semesta, bahkan bukan luka ringan, serupa dengan sebuah luka biasa. Sedikit ketombe yang rontok dari kulit kering. Dewa Cahaya Emas Dewa lonceng emas meraung, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dewa Cahaya Emas adalah dewa dari ras dewa, dan dewa tertinggi, yang memiliki dewa tertinggi, tombak cahaya emas. Meskipun dia juga merupakan demigot teratas sekarang, karena lonceng emas statis dan mahkota ilahi emas ungu hanyalah demigot tingkat tinggi, kekuatannya relatif lemah di antara para demigot teratas, dan dia hanya dapat melampaui demigot tingkat tinggi. Dentang, dentang, dentang. Dewa Cahaya Emas dengan baju besi emas dan tombak emas sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan dewa lonceng emas. Tombak emas di tangannya menusuk lawan berulang kali. Berhenti. Dewa Cahaya Emas terlalu kuat, dan dewa lonceng emas tidak tahan sama sekali. Basmi dengan cahaya keemasan. Tombak emas di tangan dewa Cahaya Emas bersinar terang, dan segera menusukkan tombak, dan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi seberkas cahaya, menelan dewa lonceng emas. Orang pembawa sial, sinar cahaya menghilang, dan sesosok tubuh melarikan diri karena malu, menghilang tanpa jejak. Sepertinya kita perlu mengambil pendekatan jangka panjang. Li Fu Chen awalnya ingin bertemu dengan para dewa dari kekuatan besar, tapi sekarang dia tidak punya ide sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa harta karun kosmik tingkat tinggi akan menarik begitu banyak dewa. Kuncinya adalah, ada dewa tertinggi di antara mereka. Melihat sekeliling, Li Fu Chen merasakan dari kejauhan bahwa ada tiga dewa lagi yang datang. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia bisa merasakan kekuatan ketiga dewa ini, yang semuanya berada di level teratas. Dewa Cahaya Emas, kamu tidak bisa makan sendirian. Lingkaran cahaya berdarah muncul, dan sesosok tubuh berdarah keluar. Kulitnya pucat, alisnya panjang dan sempit, dan pupilnya berwarna merah darah. Melihatnya seperti melihat lautan darah yang tak ada habisnya, membuat orang serasa terjerumus ke dalam penjara darah. Saya belum melihat harta karun kosmik tingkat tinggi yang lengkap, dan kali ini hanya membuka mata. Sepasang tangan besar merobek langit berbintang, dan seorang pria kuat yang tampak seperti orang biadab keluar. Saya juga sangat tertarik dengan harta karun kosmik tingkat lanjut. Teman saya, jika Anda bisa berdagang dengan saya, saya akan menjaga Anda tetap aman. Orang terakhir yang keluar adalah seorang pendekar pedang aliansi pedang. Meskipun aliansi pedang dan persatuan pendekar pedang tidak bermusuhan dan bahkan dapat berbagi kebencian yang sama pada saat-saat kritis, dalam menghadapi harta kosmik tingkat tinggi, semuanya hanyalah awan menghadapi guild pendekar pedang. Dewa darah, dewa perang kerusuhan, dewa pedang air terjun. Dewa cahaya emas dengan mudah mengenali identitas mereka bertiga. Dewa darah, salah satu wakil presiden Dewan Kegelapan, adalah dewa tertinggi dan memiliki dewa tertinggi. God of Riot, salah satu wakil master menara God of War Tower, juga merupakan demigod tertinggi dalam hal kekuatan dan memiliki demigod tertinggi. Pendekar Dewa Air Terjun, salah satu wakil pemimpin aliansi pedang, adalah yang paling kuat di antara ketiganya dan memiliki semi-artefak terbaik, pedang hujan air terjun. Meski berasal dari kekuatan yang sama, para demigod sebenarnya bekerja sendiri. Misalnya saja Dewa Ibel 15 Segitiga yang berasal dari Dewan Kegelapan, namun ia belum pernah bertemu dengan Dewa Darah Menara Perang. Lagi pula, tidak ada yang namanya kesopanan dalam menghadapi peluang. Sekalipun mereka berasal dari kekuatan yang sama, mereka akan berjuang keras untuk itu. Mundur, tiga dewa tertinggi tiba-tiba muncul. Li Fu Chen bahkan tidak bisa berpikir untuk mundur. Sayangnya, Li Fu Chen mundur dengan cepat, dan Dewa Darah mencegatnya lebih cepat lagi. Dewa Darah bukan hanya wakil presiden Dewan Kegelapan, tapi juga Dewa Klan Vampir, dan Klan Vampir selalu sangat cepat. Li Fu Chen sudah punya cara untuk mengatasi ini. Sesosok tanah liat muncul di tangannya dan kekuatan dituangkan ke dalamnya. Wow, saat berikutnya, Li Fu Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya, bergegas menuju pesawat biru tua. Sosok tanah liat huantian, harta karun kosmik tingkat rendah, dapat dengan sempurna mensimulasikan aura seseorang dan menyalinnya dalam jumlah besar. Li Fu Chen sedikit ceroboh sebelumnya dan ditekan oleh Dewa Lonceng Emas. Jika dia ingin melarikan diri, Dewa Lonceng Emas tidak akan mampu menekan tubuhnya. Hei, Dewa Darah sedikit terkejut. Pada saat ini, dia tidak tahu yang mana tubuh asli Li Fu Chen. Tentu saja, jika diberi waktu, dia bisa menemukan tubuh asli pihak lain, tetapi waktu singkat ini sudah cukup bagi pihak lain untuk melarikan diri kembali ke kedalaman, pesawat biru. Blood Sea Universe, Dewa Darah berteriak dengan keras, dan alam semesta berdarah menyelimuti Li Fu Chen di langit. Sangat cepat, sebelum Li Fu Chen bisa mendekati pesawat biru tua, dia diselimuti oleh alam semesta berwarna darah, dan semua klonnya hancur, yang membuat hatinya tenggelam. Li Fu Chen tidak mengetahui bahwa alam semesta dewa berbeda dengan alam semesta kaisar. Dari segi alam, keduanya mungkin sama, tetapi dalam hal kekuatan, alam semesta dewa berada di luar alam semesta nyata. Seperti Dewa Lin Perak sebelumnya, Dewa Angin dan Api, dan Dewa Lonceng Emas, mereka sama sekali tidak mampu menguasai Dao Universe, terutama karena alam mereka sedikit lebih rendah. Rusak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan gelang Yuan Shi, Li Fu Chen meledak menuju alam laut darah. Ledakan, alam semesta lautan darah tidak terbatas, dan gelang Yuan Shi Li Fu Chen tidak mungkin ditembus sekaligus. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Dewa darah tampak menghina dan mengulurkan tangan untuk meraih Li Fu Chen dengan tangan berdarah. Dewa darah, lepaskan, melihat Dewa darah hendak menangkap Li Fu Chen, yang lain tidak senang. Dewa perang yang kejam bergegas menuju alam semesta laut darah seperti binatang buas, mencabik-cabiknya dengan tangannya, hampir merobek alam semesta laut darah menjadi dua bagian. Dari segi ranah, Riot God of War mungkin sedikit lebih rendah, jadi dia gagal menguasai Dao Universe, namun dari segi kekuatan, Riot God of War jelas yang terbaik di antara keempatnya semi-artefak yang dia peroleh adalah semi-artefak tipe kekuatan. Biarkan dia mengabaikan alam semesta dari sebagian besar demigod teratas. Alam Ilahi Cahaya Emas Cahaya keemasan yang menakutkan memenuhi udara, tidak hanya menyebarkan alam semesta lautan darah Dewa Darah, tetapi juga menyebabkan Dewa Perang yang kejam itu berhenti sejenak. Orang yang mengambil tindakan adalah Dewa Cahaya Emas. Sebagai Dewa tertinggi dari klan Dewa, wilayah keilahiannya sampai batas tertentu lebih mendominasi, lebih egois, dan sangat eksklusif daripada Dao Universe. Di alam Dewa Emas, Dewa Cahaya Emas 10 kali lebih cepat. Dalam sekejap mata, Dewa Cahaya Emas muncul di langit di atas Li Fu Chen bahkan sebelum pikirannya sempat berkedip. Air terjun, cahaya pedang itu seperti gelombang air hujan, menembus alam Ilahi Cahaya Emas dan memercik ke arah Dewa Cahaya Emas. Sambil mengerutkan alisnya, Dewa Cahaya Emas dengan cepat menghindar. Pedang Air Terjun Dewa Pedang Air Terjun sangat kuat, dan dia tidak yakin bisa menahannya, bahkan jika dia mengenakan baju Perang Cahaya Emas semi-artefak biasa. Mereka berempat tidak mau menyerah pada siapapun, mereka semua ingin menangkap Li Fu Chen sendirian. Tapi ini memberi Li Fu Chen kesempatan untuk bernapas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu menggunakan cincin ruang waktu itu? Cincin ruang waktu yang menurut Li Fu Chen diberikan kepadanya oleh pria bertopeng berkepala banteng bernama Chou Niu ketika dia berada dalam kekuasaan Holy Lord tentu saja, cincin ruang waktu itu bukan milik Chou Niu. Itu adalah guru dari Chou Niu. Dari apa yang dikatakan pihak lain, kita dapat mengetahui bahwa guru Chou Niu sangat kuat tugas yang mudah. Bahkan seorang setengah dewa tidak dapat benar-benar melampaui alam semesta. Chou Niu sangat kuat. Pada saat itu, Li Fu Chen mengira lawannya hanyalah Raja Surgawi biasa seorang setengah dewa puncak. Mengambil cincin ruang waktu, Li Fu Chen melihatnya. Kristal ruang waktu pada cincin ruang waktu memang sangat berharga dan merupakan harta kosmik tingkat rendah. Tetapi Li Fu Chen tahu bahwa hal yang sangat istimewa tentang cincin ruang waktu adalah kekuatan yang terkandung di dalamnya dari guru Chou Niu. Tidak, itu terlalu berisiko. Li Fu Chen tidak ingin menyerahkan nasibnya kepada orang asing. Selain itu, dia belum berada di ujung tanduk. Sebelum dia keluar untuk bertarung, dia sudah memikirkan beberapa pelarian rute. Sebagai harta kosmik tingkat tinggi, gelang Yuan Shi tidak sesederhana itu. Seperti Chaos Fire Lotus, Li Fu Chen dapat meledakan esensi asli Yuan Shi beberapa kali dalam sekejap hanya harta kosmik perantara. Sekalipun Li Fu Chen meledak 10 kali atau 20 kali esensi jalur api, tidak akan ada serangan balik. Namun gelang Yuan Shi berbeda. Jika esensi aslinya diletuskan 2 kali, Li Fu Chen akan terkena serangan balik. Jika esensi aslinya diletuskan lebih dari 2 kali, Li Fu Chen belum mencobanya. Terutama karena serangan balik semacam ini sangat menakutkan, dan Li Fu Chen tidak akan melakukannya kecuali dia terpaksa melakukannya. Mereka berempat bertarung tanpa henti. Jika bukan karena perlindungan baju besi Yuan Shi, Li Fu Chen akan terluka parah. Itulah satu-satunya. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Fu Chen memanfaatkan keempat orang itu untuk melonggarkan kewaspadaan mereka terhadapnya, dan Li Fu Chen meledakan 4 kali esensi asli dari gelang Yuan Shi menuju bidang biru tua. Den Tur, buntut dari pertempuran 4 orang dan rencana cadangan rahasia langsung diledakkan, dan saluran yang dibentuk oleh esensi dari sumber aslinya muncul dalam kehampaan yang kacau. Memasuki jalur Yuan Shi, Li Fu Chen mendekati pesawat biru tua dengan kecepatan tinggi. Tidak terkendali, mencari kematian. Ketika mereka berempat melihat ini, mereka segera mengejar Li Fu Chen. Dewa cahaya emas dan dewa darah bahkan menyelimuti jalur Yuan Shi dengan alam ilahi cahaya emas dan alam semesta laut darah mereka sendiri. Tapi jalur Yuan Shi terlalu kuat. Dalam waktu singkat, alam dewa cahaya emas dan alam semesta laut darah tidak bisa diguncang sama sekali. Hancurkan padaku. Dewa perang langsung tumbuh miliaran kali lebih besar, lengan kanannya menjadi seribu kali lebih panjang dari tubuhnya, dan dia menyapu ke arah saluran asal dengan sebuah tamparan. Klik, banyak retakan muncul di saluran Yuan Shi. Tidak bagus. Darah mengalir dari sudut mulut Li Fu Chen. Semburan empat kali lipat dari esensi aslinya telah menyebabkan dia mendapat serangan balasan yang cukup besar. Tanpa diduga, dia masih tidak bisa menghentikannya. Delapan kali, Li Fu Chen meledak dan menuangkan lebih banyak Yuan Shi Origin Essence ke dalam saluran Yuan Shi, membuat saluran Yuan Shi menjadi dua kali lebih kuat lagi. Klik, dewa darah melambaikan tangannya, dan bekas cakar berdarah jatuh di jalur Yuan Shi, meninggalkan bekas cakar yang dalam di sana. Dentang, tombak emas di tangan dewa cahaya emas sangat kuat. Dengan satu tombak yang ditusupkan, sebuah lubang kecil dibuat di saluran Yuan Shi. Untungnya, itu hanya sebuah lubang kecil dan tidak dapat menghancurkan seluruh saluran Yuan Shi. Rangkaian tindakan ini mungkin tampak rumit, namun nyatanya, tidak ada satu pemikiran pun yang terlewat. Dewa pedang air terjun, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Dewa darah berbalik dan menatap dewa pedang air terjun dengan ragu-ragu. Pada saat ini, jika dewa pedang air terjun mengambil tindakan, jalur Yuan Shi pasti akan rusak. Jika saya tidak dapat mengambil tindakan, apa yang akan saya lakukan terhadap Anda? Pada saat kritis, dewa pedang Baoyu memutuskan untuk melepaskan Li Fu Chen. Bukan karena dia takut dengan persatuan pendekar pedang, tapi karena ada empat orang di sini. Bahkan jika dia menghentikan Li Fu Chen, akan sulit baginya untuk mendapatkan harta kosmik tingkat tinggi menjual bantuan kepada pihak lain. Mereka bertiga tidak bodoh. Mereka segera mengerti apa maksud dewa pedang air terjun. Dalam kemarahan, mereka terus menyerang jalur Yuan Shi. Setelah berpikir sejenak, Li Fu Chen akhirnya memasuki pesawat biru tua. Serangan ketiga orang itu mendarat di penghalang pesawat, menyebabkan riak muncul. Jika Anda ingin menerobos penghalang pesawat, bahkan dewa pun akan kesulitan melakukannya. Ekspresi wajah ketiga orang itu sangat jelek. Kali ini perahunya benar-benar terbalik. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Sebagai dewa tertinggi, mereka tidak pernah menganggap Li Fu Chen bisa melarikan diri, bahkan jika lawannya memiliki harta kosmik tingkat tinggi. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka meremehkan Li Fu Chen dan harta kosmik tingkat tinggi. Kaisar Yuan Ji, menurutmu melarikan diri ke pesawat biru tua akan berguna. Aku akan membasmi semua orang di luar yang berhubungan denganmu. Dewa perang kerusuhan berkata Kaisar Yuan Ji, selama Anda menyerahkan harta kosmik tingkat tinggi, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Dewa cahaya emas tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih dingin. Li Fu Chen berkata kalian tiga dewa tertinggi, khususnya berurusan dengan seorang kaisar seperti saya, apakah kalian membuat masalah besar tanpa alasan. Dia tidak menyebut Dewa Pedang Air Terjun. Dia tahu bahwa Dewa Pedang Air Terjun pasti membiarkannya baru saja lepas landas, jika tidak, masih belum diketahui apakah dia dapat melarikan diri ke pesawat biru tua. Adapun ancaman dari Dewa Darah dan Dewa Perang Kerusuhan, Li Fu Chen tidak memperhatikan sama sekali. Orang-orang yang sangat dihargai semuanya berada di alam biru tua untuk dikhawatirkan. Orang-orang di luar itu, dia saya hanya bisa minta maaf. Dia tidak cukup hebat untuk mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang tidak terlalu peduli padanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus mundur di pesawat biru tua, dan kemudian membalaskan dendam orang-orang ini. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengancam Li Fu Chen, mereka bertiga mulai membasmi. Dewa Darah berkata mari kita lihat bagaimana saya mengatur penjara darah. Di bawah pengaruh penjara darah, orang-orang yang berkemauan lemah di pesawat biru tua akan melakukannya, terus meninggalkan pesawat biru tua. Begitu mereka keluar, kamu akan jatuh ke dalam neraka darah dan tidak pernah bereinkarnasi. Suara Dewa Darah terdengar dingin dan nyaring di saat yang sama, seolah dia ingin Li Fu Chen mendengarnya dengan sengaja. Penjara Darah Ekspresi Li Fu Chen berubah. Jika penjara darah benar-benar dapat mempengaruhi orang-orang yang berkemauan lemah di alam biru tua, itu memang akan menjadi bencana. Bagaimanapun, Raja Suci yang lebih kuat dapat meninggalkan pesawat itu sendirian untuk menghentikannya sama sekali, dan dia tidak akan bisa melakukannya sepanjang waktu. Tentu saja, Li Fu Chen tidak berpikir bahwa penjara darah itu begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi seluruh pesawat melalui penghalang pesawat, tetapi selama itu dapat mempengaruhi sebagian darinya, itu akan sangat menakutkan dan harus dijaga melawan. Mari kita lihat, Li Fu Chen berencana untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Pasti butuh waktu agar penjara darah berhasil diatur akan mengandalkan gelang Yuan Shi. Dewa Darah mulai mengatur penjara darah. Saat kekuatan setengah dewanya diaktifkan, garis darah yang saling bersilangan muncul di sekitar bidang biru tua. Di dalam garis darah ini, ada tengkorak berdarah. Tengkorak berdarah ini mengaum, mengutuk, dan sangat gila. Tertawa. Tiba-tiba, cahaya pedang bersinar, menerangi area luas di sekitar bidang biru tua. Saat berikutnya, garis darah yang saling bersilangan hancur dalam sekejap. Dewa Darah, Dewa Cahaya Emas, Dewa Kerusuhan dan Perang, menurutmu apakah persatuan pendekar pedang kita terlalu mudah untuk ditindas? Seorang pendekar pedang melangkah keluar dari kehampaan yang kacau dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dewa Pedang Tianjian, murid Dewa Pedang Bao Yu menyusut. Dewa Pedang Penusuk Langit adalah wakil presiden persatuan pendekar pedang. Senjata semi-suci miliknya adalah pedang penusuk jiwa, salah satu dari sepuluh pedang dewa teratas. Meskipun pedang penusuk jiwa hanyalah senjata semi-suci teratas, itu adalah senjata paling menakutkan di antara senjata semi-suci teratas. Pedang ini sedikit lebih baik daripada pedang air terjun dewa hujan air terjun. Tentu saja, jika level semi-artefak serupa, itu terutama bergantung pada ranah pemiliknya. Dewa Pedang Penusuk Langit berada pada level yang sangat tinggi, dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan alam bintang. Ilmu pedang tingkat tinggi dapat membuat semi-artefak meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, dan membuat kekuatan tersebut semi-artefak bahkan lebih kuat. Berkonsentrasi dan tidak menyianyikan satu momen pun. Di alam pesilat setengah dewa, Dewa Pedang Durilangit pernah bertarung melawan Dewa Tingkat Puncak, dan Dewa Pedang Durilangit hanya berada sedikit dirugikan, jadi di mata keempat orang tersebut, Dewa Pedang Durilangit hampir setara ke Dewa Puncak. Dewa Pedang Menikam Langit, yang lain takut padamu, tapi aku, Dewa Perang Kerusuhan, tidak takut padamu. Dewa Perang Kerusuhan mengjilat bibirnya, ingin sekali mencoba. Benarkah? Dewa Pedang Penusuk Langit menikam Dewa Perang Kerusuhan dengan pedangnya. Tertawa, pedang itu sangat cepat sehingga Dewa Perang Kerusuhan hanya punya waktu untuk menggerakkan tubuhnya sebelum sebuah lubang berdarah tertusuk di bahunya oleh pedang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan tertusuk. Dunia sedang dalam kekacauan. Dewa Perang yang kejam meraung, dan menyerang Dewa Pedang Penusuk Langit dengan satu telapak tangan. Gaya Menusuk Darah Pedang Dewa Pedang Durilangit sangat sulit dipahami dan sangat tajam. Dia tidak melihat gerakan yang tidak perlu dari Dewa Pedang Durilangit. Kekuatan telapak tangan Dewa Perang yang kejam itu runtuh dan darah berceceran di tubuhnya tubuh. Langit runtuh dan bumi hancur. Dewa Perang yang kejam memancarkan lingkaran cahaya hitam dan menghantam Dewa Pedang Penusuk Langit. Gaya Bantalan Dewa Pedang yang menusuk langit dan Dewa Perang Kerusuhan saling terkait. Klik, tubuh Dewa Perang yang kejam itu langsung tertusuk, dan darah muncrat dari punggungnya seperti air mancur. Seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang Penusuk Langit, Dewa Pedang Taoyu menggelengkan kepalanya. Dewa Kerusuhan, biarkan aku membantumu. Jika itu terjadi di lain waktu, Dewa Darah tidak akan membantu Dewa Kerusuhan sama sekali. Tapi sekarang Dewa Pedang Penusuk Langit berada di pihak Li Fu Chen, dan tidak diragukan lagi merupakan milik mereka bersama, musuh. Blue Sea Universe, lautan darah yang tak terbatas menyelimuti Dewa Pedang Penusuk Langit. Bermainlah denganku di Dao Universe. Dewa Pedang Citian Mencibir, dan Citian Swat Dao Universe dilepaskan. Dentur, Alam Semesta Laut Darah Dewa Darah terus mundur, dan segera dikelilingi oleh Alam Semesta Dao Pedang yang menusuk langit. Alam Dewa Cahaya Emas Pada saat ini, Dewa Cahaya Emas tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dengan tambahan Alam Ilahi Cahaya Emas, Alam Semesta Laut Darah hampir tidak dapat mempertahankan situasi dan mencegahnya agar tidak runtuh. Dewa Pedang Baoyu, kamu masih tidak mau mengambil tindakan. Dewa Darah memandang Dewa Pedang Baoyu. Dewa Pedang Puyuh menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan, Tenang kamu bertarung sendiri, apa yang harus aku lakukan padamu. Terima kasih banyak, aku akan mentraktirmu minuman setelahnya. Dewa Pedang Penusuk Langit menganggup ke arah Dewa Pedang Air Terjun. Dewa Pedang Hujan Air Terjun masih sangat kuat. Jika pihak lain bergabung, dia akan merasakan sedikit tekanan. Oke, itu kesepakatan. Dewa Pedang Baoyu menyeringai. Pada level mereka, anggur dalam koleksi mereka semuanya dibuat sendiri. Tidak diketahui berapa banyak pemikiran, energi, dan sumber daya berharga yang dihabiskan untuk anggur Dewa Pedang Penusuk Langit. Dia pasti sangat tertarik. Dengan satu lawan tiga, Dewa Pedang Penusuk Langit masih memiliki keunggulan absolut. Setiap gerakan yang dia lakukan begitu sempurna dan sempurna, tidak meninggalkan jejak untuk ditemukan. Kuncinya adalah, itu sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah melakukan pemusnahan tiga orang dan banyak kekuatan setengah Dewa. Adapun mereka bertiga, meskipun mereka kadang-kadang bisa mengenai Dewa Pedang Penusuk Langit, itu hanya sesekali. Dewa Pedang Penusuk Langit, kamu sangat kuat. Dewa Darah adalah yang pertama mundur. Dalam hal pertahanan, dia tidak sebaik Dewa Cahaya Emas yang memiliki baju besi cahaya emas semi-artefak biasa, biarlah. Sendirian, Dewa Kerusuhan, tidak menghabiskan banyak uang sama sekali. Dewa Darah mundur, dan Dewa Perang Kerusuhan serta Dewa Cahaya Emas bukanlah tandingan Dewa Pedang Penusuk Langit. Dewa Cahaya Emas lebih baik. Dia memiliki armor cahaya emas semi-artefak biasa dan tombak cahaya emas semi-artefak teratas kekuatan dan pertahanan. Di depan Dewa Pedang Penusuk Langit, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan terus dipukuli secara pasif. Dewa Pedang Tianjian, aku ingat kamu. Dewa Perang Kerusuhan Meraung, tidak mau pergi. Aku pasti akan mengalahkanmu lain kali. Dewa Cahaya Emas memasang ekspresi muram. Sebelum datang, dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Menurutnya, menjatuhkan Li Fu Chen sangatlah mudah. Dengan kilatan cahaya kemasan, Dewa Cahaya Emas menghilang tanpa jejak. Aku mengagumimu, aku mengagumimu, satu lawan tiga, dan kamu masih bisa menang. Dewa Pedang Bayu bertepuk tangan. Jika itu dia, dia hampir tidak bisa bertarung satu lawan dua, apalagi satu lawan tiga. Ketika keterampilan pedangmu mencapai tingkat alam bintang yang sempurna, kamu tidak akan kalah dengan milikku. Dewa Pedang Penusuk Langit tersenyum. Dewa Pedang Taoyu tersenyum pahit, tidak mungkin semudah itu. Kesempurnaan tingkat alam bintang adalah batas alam semesta ini, dan lebih dari itu, itu adalah alam para dewa. Ada begitu banyak dewa di alam semesta, dan paling banyak hanya selusin atau dua puluh yang dapat mencapai kesempurnaan tingkat alam bintang. Tentu saja, ada juga kelebihan dan kelemahan dalam kesempurnaan tingkat bidang bintang yang sama. Misalnya, jika Anda seorang pendekar pedang, tetapi keterampilan pedang Anda telah mencapai kesempurnaan tingkat bidang bintang, tetapi keterampilan pedang Anda belum mencapai kesempurnaan tingkat bidang bintang, maka pasti ada kekurangan. Hanya keterampilan pedang dan keterampilan pedang hanya ketika semua gong telah mencapai kesempurnaan tingkat alam bintang barulah kesempurnaan hebat yang sebenarnya, dan dia dikenal sebagai kaisar terkuat. Di antara sekian banyak dewa di alam semesta, hanya satu yang bisa mencapai tingkat kaisar terkuat dengan satu telapak tangan. Apakah ini ilmu pedang yang sempurna? Sebagai seorang pendekar pedang, Li Fu Chen, yang ilmu pedangnya telah mencapai tahap akhir dari tingkat alam bintang, dapat melihat dengan jelas lebih baik daripada siapapun. Ilmu pedang dari dewa pedang penusuk langit sangat menakutkan dan memiliki jelas mencapai tingkat kesempurnaan sejati. Ini adalah keadaan kembali ke alam yang mengubah pembusukan menjadi sihir dan sihir menjadi hal biasa. Dalam istilah awam, ilmu pedang-dewa pedang penusuk langit telah meningkat ke tingkat yang sama dengan alam semesta. Saat Li Fu Chen bertarung, dia masih perlu mengandalkan kekuatan asli pedang untuk bertarung bukan kekuatan asli pedang, dia kekuatannya akan sangat berkurang. Dewa pedang penusuk langit berbeda. Bahkan tanpa kekuatan asli pedang, dia dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Satu-satunya perbedaan adalah dengan bantuan kekuatan asli pedang, dia dapat menghemat energi dan bertarung lebih banyak dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan pribadi selalu ada batasnya, tetapi alam semesta tidak ada batasnya. Selain itu, karena kekuatan para dewa telah berubah menjadi kekuatan para dewa, hal itu sedikit merugikan bagi alam semesta, sehingga alam semesta akan menghalangi mereka secara tidak terlihat, tetapi jika alamnya cukup tinggi, hambatan ini akan menjadi lebih kecil. Pada dasarnya sulit bagi alam semesta untuk menghalangi ilmu pedang ketika mencapai kesempurnaan alam bintang. Bagaimanapun, alam semesta tidak memiliki kesadaran, ia hanya memiliki kemauan makroskopis. Tidak mungkin untuk dengan sengaja menargetkan fenomena tertentu dan orang-orang tertentu, kecuali Anda kekuatan telah sangat membahayakannya. Tapi sejujurnya, alam semesta sangat luas, dan kekuatan para dewa memang menimbulkan kerugian bagi alam semesta, tapi kerugian ini mungkin setara dengan batu kecil yang jatuh dari puncak gunung, yang tidak signifikan. Jika Anda ingin melukai alam semesta secara serius, bahkan dewa pun akan kesulitan melakukannya. Ada petunjuk keberadaan medan perang dewa. Ilmu pedang dewa pedang penusuk langit tidak diragukan lagi sangat menyentuh hati Li Fu Chen. Pemahamannya secara inheren tak tertandingi dan tak tertandingi. Sekarang setelah dia melihat ilmu pedang sempurna tingkat alam bintang, ilmu pedangnya tiba-tiba menjadi sedikit longgar. Dalam ilmu pedang, jalan yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah jejak pribadinya. Ibarat pedang besi, bahannya sama, tetapi orang yang membuatnya berbeda, dan gaya besinya, pedang akan berbeda. Jika Anda ingin menerobos ilmu pedang ke tingkat kesempurnaan alam bintang, leveling bukan lagi hanya soal meningkatkan ilmu pedang, tetapi yang lebih penting, bagaimana membuat ilmu pedang menjadi bagian dari pernapasan seseorang, sehingga ilmu pedang dan diri sendiri tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mata Li Fu Chen menjadi semakin cerah, dan dia ingin segera mundur untuk bermeditasi. Ilmu pedang. Kaisar Yuanji, kamu sangat tidak tahu malu. Wakil Presiden Persatuan Pendekar Pedang ada di sini untuk menyelamatkanmu. Mengapa kamu tidak segera keluar untuk menyambutnya? Dewa Pedang Baoyu berkata kepada Li Fu Chen dengan cara yang lucu. Junior ini telah bertemu dengan Dewa Pedang Penusuk Langit Senior. Mendengar ini, Li Fu Chen dengan cepat terbang keluar dari pesawat biru tua dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Dewa Pedang Penusuk Langit memandang Li Fu Chen, mengangguk dan berkata, oke, bagus sekali, kamu jauh lebih baik dari yang saya kira. Kamu sebenarnya bisa melarikan diri dari tangan begitu banyak dewa. Tampaknya itulah yang dilakukan oleh Master Pedang Tai Chi apa yang dikatakan itu benar. Anda mungkin memang benar-benar putra alam semesta. Anak-anak alam semesta semuanya diberkati dengan takdir yang besar. Selama mereka tidak binasa, pada dasarnya mereka bisa menjadi manusia setengah dewa. Di antara anak-anak alam semesta, dikatakan bahwa akan ada putra alam semesta yang sebenarnya. Putra alam semesta ini tidak akan jatuh. Jika Anda memberinya waktu, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia setengah dewa. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Lagipula, putra alam semesta tidak memiliki tulisan putra alam semesta. Selain itu, anak-anak alam semesta yang biasa akan jatuh. Begitu mereka jatuh, anak alam semesta yang baru akan lahir. Putra alam semesta yang sebenarnya tidak akan jatuh di alam semesta, tetapi akan tetap jatuh di alam setengah dewa, terutama di medan perang para dewa, terlepas dari apakah Anda adalah putra alam semesta atau saudara alam semesta. Anda akan tetap mati. Paling-paling, kamu akan mati. Di mata dewa pedang langit berduri, jika Li Fu Chen adalah putra sejati alam semesta, selama Li Fu Chen tidak pergi ke alam setengah dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya harta karun di tangan lawan, tidak mungkin ada yang bisa merebutnya. Cuma bercanda, butuh keberuntungan yang sangat buruk untuk merebut harta karun dari putra alam semesta yang sebenarnya. Saya hanya mendengar anak-anak alam semesta mendapatkan harta begitu saja, tetapi saya belum pernah mendengar anak-anak alam semesta dirampok harta begitu saja. Dan jika putra alam semesta yang sejati akan diambil barang-barangnya, kemungkinan besar dia bukanlah putra alam semesta yang sejati. Ini adalah sebuah paradoks untuk dijelaskan, tapi itulah kenyataannya. Simpan harta kosmik tingkat tinggi untuk dirimu sendiri. Jika tidak terjadi apa-apa, tetaplah di pesawat biru tua dan jangan keluar, kecuali suatu hari nanti kamu ingin pergi ke alam setengah dewa. Awalnya, Dewa Pedang Penusuk Langit berencana untuk menukar harta kosmik tingkat tinggi dengan Li Fu Chen. Saat dia melihat Li Fu Chen, Dewa Pedang Penusuk Langit berubah pikiran. Anda hanya boleh berteman dengan pria ini, tapi jangan menyinggung perasaannya. Ini adalah firasat yang ditimbulkan oleh ilmu pedang yang mencapai kondisi kesempurnaan tingkat bintang. Dewa Pedang Penusuk Surga selalu percaya pada firasatnya sendiri. Junior, ingatlah ini. Li Fu Chen mengangguk. Setelah kejadian ini berlalu, dia akan terus mundur dan tidak akan pernah meninggalkan pesawat biru tua sampai dia menjadi kaisar terkuat. Ini hadiah kecil. Izinkan aku, seniorku, memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Dewa Pedang Penusuk Langit membalikkan tangannya, dan pedang patah muncul di tangannya, dan dia segera melemparkannya ke Li Fu Chen. Senior, kamu tidak bisa melakukannya. Li Fu Chen tercengang. Dia memberikan hadiah begitu dia muncul. Dewa Pedang Penusuk Langit berkata langsung bayangkan saja aku berinvestasi padamu. Ya, aku sangat optimis padamu. Di masa depan, mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu. Pedang patah ini adalah senjata semi-suci yang rusak. Dia itu tidak bisa membuat orang menjadi setengah dewa, tapi bisa memadatkan kekuatan setengah dewa untuk waktu yang singkat. Menurut dugaanku, pedang patah ini seharusnya menjadi senjata semi-ilahi terbaik jika sudah. Selesai senjata semi-ilahi takik, Li Fu Chen mengangkat alisnya, pilih. Ini adalah harta karun yang bagus, nilainya pasti tidak kalah dengan harta kosmik perantara. Kalau begitu terima kasih, senior. Li Fu Chen tahu bahwa jika dia tidak menerima pedang yang patah, dia pasti akan menolak persahabatan dengan Dewa Pedang Penusuk Langit, yang merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Saya harap kita akan bertemu lagi di alam setengah dewa lain kali. Alam setengah dewa terus bertempur, dan medan perang para dewa bahkan adalah tanah para dewa yang jatuh. Dewa Pedang Penusuk Langit sedang merencanakan masa depan, jika tidak, dia tidak akan menerimanya begitu saja. Bagaimanapun, memberikan semi-artefak atas yang rusak, dia dan Li Fu Chen tidak berhubungan satu sama lain. Pastinya, Li Fu Chen menantikan alam setengah dewa. Dewa Pedang Bayu, ayo pergi dan minum. Suasana hati Dewa Pedang Penyerang Surga sedang baik, dan dia serta Dewa Pedang Bayu pergi mencari tempat untuk minum. Nasib sungguh luar biasa. Melihat pisau patah di tangannya, Li Fu Chen masih sedikit bingung. Seiring dengan pedang patah, Li Fu Chen sudah memiliki dua setengah pecahan artefak. Fragmen semi-artefak lainnya adalah Fragmen semi-artefak jalur api yang diperoleh dari Lord Wode. Hanya saja pecahan artefak semi-suci dao api hanya sebesar mulut cangkir. Sangat termutilasi dan jauh lebih berharga daripada pisau patah. Tentu saja, apakah itu pecahan semi-artefak jalur api atau pisau patah? Dalam hal kekuatan, itu lebih tinggi dari harta kosmik perantara pada umumnya. Pada saat itu, di tanah aslinya, Dewa Api menggunakan pecahan semi-artefak jalur api untuk menembus kekacauan. Perlindungan teratai api melukai Li Fu Chen. Namun, ini terutama karena kekuatan Chaos Fire Lotus diserap oleh Li Fu Chen dan tidak lengkap. Setelah kembali dari tempat asalnya, Li Fu Chen memperoleh hampir 20 harta kosmik tingkat rendah, di antaranya terdapat satu harta kosmik dao pedang, yang disebut inti pedang tiansya. Inti dari pedang tiansya dipadatkan dari energi jahat dari asal mula pedang alam semesta, yang secara inheren mengandung prinsip utama pedang. Selain itu, Li Fu Chen juga memperoleh bunga pencerahan sejak awal. Meskipun bunga pencerahan hanyalah harta karun tingkat atas, ia tidak kalah berharganya dengan harta kosmik tingkat rendah biasa. Bunga ini dapat meningkatkan pemahaman praktisi 100 kali lipat dalam waktu efeknya. Tahukah Anda, terkadang peningkatan pemahaman 100 kali lipat tidak sesederhana peningkatan efisiensi 100 kali lipat. Terkadang ketika Anda terjebak pada kemacetan tertentu, orang dengan pemahaman tinggi mungkin bisa menerobos dalam waktu singkat, tapi jika pemahaman Anda sedikit lebih rendah, mungkin diperlukan waktu ribuan kali. Peningkatan pemahaman 100 kali lipat akan memiliki efek tertentu bahkan pada kaisar puncak yang tak terkalahkan, tetapi itu tidak akan berpengaruh pada orang-orang seperti Li Fu Chen, yang pemahamannya pada dasarnya menantang. Dia mencoba mengambil sedikit, tetapi ternyata itu hanya membuat pemikirannya sedikit lebih cepat, tetapi tidak ada gunanya. Selain inti pedang tiansya dan bunga pencerahan, Li Fu Chen juga memperoleh beberapa harta karun utama pedang dao lainnya, seperti fosil tulang pedang, pasir pedang seribu kesengsaraan, del. Dengan bantuan begitu banyak harta pedang dao, kecepatan kultivasi Yan Qingwu hampir secepat Teng Yun Ji Au. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, dia pertama kali dipromosikan dari Dewa Surgawi kelas 4 menjadi Dewa Surgawi kelas 3, dan kemudian ke Dewa Surgawi kelas 2. Menunggu Dewa Surgawi, Dewa Surgawi kelas 1, hingga tingkat penguasa Surgawi kota. Yang ingin saya katakan adalah bahwa lokasi pelatihan Yan Qingwu telah berubah dari buah dunia menjadi jantung dunia, dan percepatan ruang dan waktu telah mencapai 10.000 kali lipat, bukan 3.000 kali lipat sebelumnya. Akibatnya, meski kurang dari 50 tahun telah berlalu, usia Yan Qingwu justru bertambah setengah juta tahun. Usia sebenarnya jauh melebihi usia Li Fu Chen. Namun, di level Tianjun, selama umurnya belum habis, usia sebenarnya tidak ada artinya. Begitu Anda menjadi seorang kaisar, umur Anda akan abadi. Terlalu konyol membicarakan usia dengan makhluk yang memiliki umur abadi. Yan Qingwu mengalami kemajuan yang cepat, dan inkarnasi manusia serigala tidak mengalami kemajuan sama sekali. Ini karena inkarnasi manusia serigala sudah berada pada level yang sangat tinggi, dan sebelumnya sudah berada pada level kaisar tertinggi. Dengan harta kosmik tingkat rendah mutiara roh gelap yang diberikan oleh Li Fu Chen, dalam waktu kurang dari 50 tahun, inkarnasi manusia serigala telah dipromosikan ke dua tingkat, dari kaisar teratas menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Melihat bahwa inkarnasi manusia serigala cukup kuat, Li Fu Chen hanya memberikan harta kosmik perantara Chaos Fire Lotus dan Chaos Stone Essence kepada inkarnasi manusia serigala. Saya percaya bahwa dengan dua harta kosmik tingkat menengah yang mereka miliki, tidak banyak orang di bawah level setengah dewa yang dapat menangani inkarnasi manusia serigala. Namun, saat inkarnasi manusia serigala mencapai tingkat kaisar yang tak terkalahkan, jantung dunia hanya dapat mempercepatnya dalam ruang dan waktu paling banyak seribu kali, yang sepuluh kali lebih pendek dari sepuluh ribu kali sebelumnya. Ini harus dikatakan sangat disayangkan. Lebih dari 50 tahun telah berlalu, dan sudah 100 tahun sejak Li Fu Chen kembali dari tempat asalnya. Yan Qingwu melanjutkan usahanya dan mencapai batas Raja Surgawi tingkat penguasa kota dalam satu tarikan napas. Masih ada cukup sisa untuk pemberian lisan terakhir dari bunga pencerahan. Yan Qingwu membuka matanya dan melihat pecahan bunga pencerahan di tangannya dengan rasa kasihan. Bunga pencerahan terlalu berharga dan langka, jadi Yan Qingwu membaginya menjadi 100 bagian. Setiap kali dia menemui hambatan, dia akan menelan satu bagian. Dia bisa membuat kemajuan pesat, dan bunga pencerahan pasti memainkan peran paling sentral. Pisau patah ini untukmu, mungkin bisa memberimu inspirasi. Tak jauh dari situ, Li Fu Chen pun membuka matanya dan melemparkan pisau patah yang diberikan oleh Dewa Pedang Penusuk Langit itu kepada Yan Qingwu. Apakah ini, Yan Qingwu merasakan energi pedang yang sangat menakutkan dari pisau yang patah. Meskipun energi pedang ini sangat tertahan, dengan hanya sedikit energi yang keluar dari bagian yang patah, itu masih membuat Yan Qingwu merasa kagum. Jauh lebih dari inti pedang Tian Xia. Li Fu Chen berkata ini adalah senjata semi-suci yang rusak. Jalur pedang yang terkandung di dalamnya bahkan lebih besar daripada jalur pedang di alam semesta ini. Namun, justru karena jalur pedang yang terkandung di dalamnya terlalu tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dipahami. Jika Li Fu Chen adalah seorang pendekar pedang, dia tidak akan keberatan memahami ilmu pedang di atas, tapi sayang sekali dia bukan seorang pendekar pedang. Senjata semi-suci, Yan Qingwu mau tidak mau membuka mulutnya yang kemerahan. Di masa lalu, dia merasa bahwa mengandalkan sepenuhnya pada Li Fu Chen akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman dan kehilangan sebagian kegembiraan hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan memahami bahwa jika dia tidak bergantung sepenuhnya pada Li Fu Chen, dia bahkan tidak akan bisa melihat bayangan Li Fu Chen tiba. Kemajuan Li Fu Chen sangat cepat sehingga mustahil untuk mengikutinya tanpa menerima kekuatan eksternal. Sekarang Li Fu Chen bahkan bisa mendapatkan semi-artefak. Meski belum lengkap, tetap saja mengejutkan Yan Qingwu. Mungkin, mengandalkan sepenuhnya pada orang lain bukanlah hal yang buruk. Meskipun dunia luar itu indah, Anda bisa mengalaminya secara perlahan setelah menjalani kehidupan yang kekal. Yang paling penting adalah mengikuti jejak Li Fu Chen dan membuat kemajuan pesat. Perasaan ini sebenarnya sangat menarik dan baru. Suatu hari nanti, aku tidak akan terkejut jika kamu menjadi dewa. Li Fu Chen berkata, jangan khawatir, jika saya menjadi dewa, saya pasti akan menjadikan Anda dewa juga. Kalau begitu, aku akan menunggu hari ini tiba. Yan Qingwu menarik nafas dalam-dalam dan mulai mempelajari pisau patah dengan antusias. Pisau patah ini disebut pisau Hongyan. Bilahnya panjang dan sempit, dan cahaya pisaunya tertahan. Hanya ketika kekuatan dicurahkan ke dalamnya, cahaya pisau yang menakutkan itu bisa meledak. Pisau yang menakutkan, rambut Yan Qingwu berdiri tegak. Dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya di dalam pisau. 120 tahun, ilmu pedang akhirnya disempurnakan. Pada hari ini, Aura Li Fu Chen tiba-tiba menjadi biasa, seolah-olah dia telah berubah dari pendekar pedang yang tiada taraf menjadi tamu biasa. Namun gerakan tangan dan kakinya benar-benar alami, dan jelas telah mencapai titik di mana ia tidak dapat dibedakan dengan cara pedangnya. Apakah itu ilmu pedang penusuk langit, ilmu pedang Tai Chi, atau ilmu pedang Yuan Ji, itu hanyalah sebuah nama. Yang terpenting adalah siapa yang memberinya nama itu. Merasakan esensi ilmu pedang yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, Li Fu Chen auranya menjadi lebih biasa dan lembut. Saat berjalan di jalan, orang lain hanya akan tahu bahwa dia adalah seorang pendekar pedang. Investasi ini menguntungkan. Di tempat berbahaya di wilayah Bintang Henghe, Dewa Pedang Penusuk Surga dan Dewa Pedang Air Terjun sedang minum di samping air terjun melukai serius Raja Surgawi setingkat penguasa kota biasa. Tapi ketika menimpa mereka berdua, itu hanyalah percikan biasa. Mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan, Dewa Pedang Penusuk Langit memiliki keterkejutan dan keterkejutan di matanya, tapi yang lebih penting, dia bahagia. Anak ini memang sangat berbeda. Dewa Pedang Baoyu mengangguk. Kemudian, ketika dia melepaskan Li Fu Chen, itu bukan tanpa niat untuk berteman baik. Saat Li Fu Chen membuat terobosan dalam ilmu pedangnya, peringkat Kaisar muncul. Gelar Li Fu Chen naik dari posisi kedua ke posisi pertama, sementara penguasa cahaya turun kembali ke posisi kedua. Untuk sementara waktu, alam semesta sedang gempar. Tempat pertama, Kaisar Yuanji akhirnya melampaui Dewa Cahaya dan menjadi nomor satu dalam daftar Kaisar. Bukankah ini normal? Di negeri asal, begitu banyak Kaisar Puncak yang tak terkalahkan bergabung dan mereka bukan tandingan Kaisar Yuanji. Bukankah ini normal? Demikian pula, di negeri asalnya, Kaisar Yuanji mengandalkan harta kosmik untuk mengalahkan semua orang. Dalam hal kekuatannya sendiri, dia hanya berada di urutan kedua dalam daftar Kaisar-daftar Kaisar. Bahkan jika dia tidak bergantung pada harta kosmik, mungkin tidak ada Kaisar. Saya bisa mengalahkannya. Semua orang membicarakannya. Mereka tahu bahwa meskipun peringkat dalam daftar Kaisar tidak berarti apa-apa, peringkat beberapa orang auranya kuat, tetapi kekuatannya belum tentu sekuat auranya. Aura beberapa orang sedikit lebih lemah, tetapi kekuatannya sangat kuat. Namun dalam keadaan normal, semakin tinggi peringkatnya, semakin berbanding lurus aura dan kekuatannya, dan melihat kinerja Kaisar Yuanji di masa lalu, tidak sulit untuk melihat bahwa Li Fuchen adalah tipe makhluk yang kekuatannya lebih kuat dari auranya. Ketika dia menempati peringkat kedua, kekuatannya sendiri belum tentu lebih lemah dari Dewa Guangming. Ya, tidak peduli apapun, Kaisar Yuanji ini memang cukup kuat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar nomor satu dalam daftar sebagian besar telah dikendalikan oleh para Dewa. Kali ini akhirnya digantikan oleh ras lain. Para Dewa terlalu kuat, 3 dari 10 teratas dalam daftar Kaisar adalah para Dewa. Ada juga banyak Dewa. Demigod nomor satu di alam semesta selalu menjadi demigod para Dewa. Warisan para Dewa, semakin mereka memahami dingin. Dapat dikatakan bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu, para Dewa telah menjadi inti alam semesta. Mereka mendominasi arah sejarah alam semesta. Banyak peristiwa besar yang memiliki bayangan para Dewa di dalamnya, seperti Perang Pohon Dunia dan Perang Abadi. Dikatakan bahwa mereka semua adalah para Dewa yang memulainya. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang para Dewa adalah Dewa Sejati, dan hanya Dewa Sejati yang bisa melahirkan ras yang begitu menakutkan. Li Fuchen tidak dapat mendengar diskusi di alam semesta. Pada saat ini, dia hampir terintegrasi ke dalam asal mula ilmu pedang. Teknik pedang Yuanji telah mencapai tingkat kesempurnaan alam bintang, yang mewakili seni pedang Yuanji Li Fuchen juga telah mencapai kesempurnaan. Adapun keterampilan pedang Yuanji, sebenarnya, ini bukanlah ilmu pedang murni. Pertama-tama, ini tergantung pada asal mula praktik tersebut. Tidak ada keraguan bahwa teknik ini berasal dari umat manusia. Nenek moyang umat manusia memandang matahari, bulan, bintang, dan pergerakan alam semesta, dan menyesali bahwa alam semesta sangat luas dan sangat kuat, tetapi umat manusia terlalu kecil, seperti setitik debu di alam semesta, alam semesta, dan akan dimusnahkan kapan saja. Seseorang dengan kebijaksanaan agung dari umat manusia mulai mensimulasikan alam semesta dan menciptakan metode sirkulasi tenaga yang cocok untuk umat manusia. Metode sirkulasi tenaga ini merupakan metode yang paling awal. Coba pikirkan, ada banyak sekali roda bintang di alam semesta. Roda bintang ini seperti urat dan titik akupuntur. Tampaknya tidak ada hubungannya, tetapi sebenarnya mereka memiliki hubungan yang dalam satu sama lain, dan terdapat banyak sekali bidang bintang di dalamnya roda bintang, ada banyak sekali bintang di bidang bintang, satu cincin ada di dalam cincin lainnya, dan setiap cincin seperti roda gigi, menempel erat tanpa cacat apapun. Tidak ada perbedaan mendasar antara keterampilan kendo dan seni bela diri. Satu-satunya perbedaan adalah persepsi praktisi tentang kendo dimasukkan ke dalamnya. Seni pedang Yuanji Li Fuchen telah mencapai kondisi sempurna. Selama dia memiliki pemahaman lengkap tentang strukturnya sendiri dan pemahaman yang jelas tentang struktur alam semesta, dia juga dapat mendorong seni pedang Yuanji miliknya ke kondisi sempurna. Pada saat itu, dia akan menjadi kaisar terkuat, mencapai batas alam semesta dalam hal alam. Jika Anda meningkatkannya lebih jauh, Anda akan mencapai alam dewa. 130 tahun, ledakan, energi pedang yang mengandung nafas abadi membubung ke langit. Yan King Wu membuat terobosan, meskipun dia hanyalah seorang kaisar biasa ketika pertama kali menerobos. Pada saat ini, umurnya telah menjadi abadi, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang penuaan atau kehabisan kehidupan. Akhirnya sebuah terobosan, Yan King Wu menghela nafas dengan keras, penuh dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa kekuatannya masih belum layak disebutkan di depan Li Fu Chen, tapi setidaknya dalam hal umur, keduanya sama. Dalam 130 tahun ini, tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Yan King Wu. Umur ratusan juta tahun mungkin tampak lama, tetapi di bawah percepatan ruang dan waktu 10 ribu kali lipat, itu hanya akan menjadi lebih dari 10 ribu tahun, yang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Apalagi 10 ribu kali percepatan ruang dan waktu, meskipun itu 100 ribu kali, 1 juta kali percepatan ruang dan waktu, itu hanyalah waktu yang tidak berarti bagi dia. Setelah melirik Li Fu Chen, Yan King Wu terus mempelajari seni pedang. Pada tahun ke-180, inkarnasi manusia serigala berhasil menembus level kaisar yang kuat dan tak terkalahkan. Dapat ditemukan bahwa semakin jauh ke belakang, semakin lambat kecepatan terobosan inkarnasi manusia serigala. Tidak mungkin, inkarnasi manusia serigala hanya memiliki sedikit esensi jiwa Li Fu Chen. Meski begitu, kecepatan kultifasinya sudah tak tertandingi oleh kebanyakan dewa. Dalam 100 tahun ke-2, Li Fu Chen tumbuh dewasa. Tidak mungkin untuk meningkatkan teknik pedang Yuan Ji ke kondisi sempurna dengan mengandalkan pencerahan saya sendiri. Karena nenek moyang umat manusia menciptakan teknik tersebut dengan mengamati matahari, bulan, bintang, dan pergerakan alam semesta, maka saya juga harus melakukannya, amati matahari, bulan, bintang, dan alam semesta. Operasi Li Fu Chen muncul dari pesawat biru tua dalam sekejap. Sekarang setelah dia keluar, masih ada bahaya, dan dia mungkin ditemukan oleh manusia setengah dewa tertentu. Untungnya, keterampilan pedangnya sempurna sekarang, dan dengan gelang Yuan Shi, dia mungkin tidak mampu menghadapi para dewa teratas. Yang paling penting adalah sebelum dia tinggal di pesawat biru tua, siapapun dapat menemukannya, tetapi bepergian dan mengamati alam semesta berbeda. Keberadaannya tidak dapat diprediksi. Titik-titik-titik, waktu berlalu seperti air, dan Li Fu Chen meninggalkan jejak kakinya di seluruh alam semesta. Dengan kecepatannya saat ini, hanya perlu beberapa saat untuk berpindah dari satu bidang bintang ke bidang bintang lainnya, yang membuatnya melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tempat-tempat berbahaya, rerun dewa, beberapa bintang aneh, beberapa pemandangan kosmik yang indah, peradaban rasial yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berkunjung jauh-jauh, Li Fu Chen hampir lupa tentang mempromosikan keterampilan pedang Yuan Ji. Ia tidak pernah menyadari bahwa alam semesta begitu indah. Terkadang, ia harus benar-benar berhenti dan memandangi pemandangan dan menyadari arti hidup, daripada selalu bekerja keras dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Ini memang hutan terbesar di alam semesta hutan galaksi. Pada hari ini, Li Fu Chen datang ke hutan galaksi, salah satu dari sepuluh keajaiban alam semesta. Hutan galaksi adalah hutan yang tumbuh di langit berbintang. Hutan ini tidak terbatas. Bunga, tanaman, dan pepohonan di dalamnya sangat besar. Bahkan rumput terpendek pun tingginya ratusan juta mil, dan pohon yang lebih tinggi-tingginya ratusan miliar. Li Gao, jika tidak bertambah besar, bahkan binatang langit berbintang terbesar pun tidak akan berbeda dengan serangga kecil jika menyangkut hutan galaksi. Li Fu Chen berjalan santai di hutan galaksi, mengagumi pemandangan yang indah. Setelah melihat lebih banyak dan melihat lebih banyak lagi di sepanjang jalan, Li Fu Chen samar-samar menyadari bahwa keadaan pikirannya telah banyak berubah. Suasana hati adalah suatu hal yang luar biasa, tidak dapat diperbaiki oleh kekuatan luar, bukan berarti tingkat pemahaman yang tinggi akan menghasilkan suasana hati yang tinggi detail. Oleh karena itu, meskipun Li Fu Chen memiliki jimat emas kecil, kondisi pikirannya tidak mencapai tingkat yang sangat keterlaluan. Suara mendesing, sinar cahaya putih melintas melewati Li Fu Chen dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga bahkan Li Fu Chen pun terkejut. Kecepatan seperti ini agak terpisah, memberi orang pesona tersendiri karena bisa pergi kemanapun mereka mau. Didahan di depan, cahaya putih berhenti. Itu adalah spesies cantik yang ditutupi tubuh seputih salju, dengan tanduk spiral di kepalanya, tubuh ramping seperti Pegasus, dan mata seindah bintang. Galaksi unikon dikenal sebagai makhluk paling spiritual di alam semesta. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat melihat galaksi unikon akan mendapat rejeki dan rejeki yang besar. Namun tidak mudah untuk melihat unikon galaksi. Pihak lain itu seperti penjelmaan takdir. Jika ia tidak ingin melihat Anda, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Sekuat apapun Anda, tidak ada gunanya. Bisa melihat galaksi unikon berarti aku beruntung. Li Fu Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum. Bah! Galaksi unikon melintas dan muncul di sebelah Li Fu Chen. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, galaksi unikon sama sekali tidak takut pada Li Fu Chen. Ketika Li Fu Chen bergerak maju, ia mengikutinya. Ketika Li Fu Chen berhenti, ia juga berhenti, dan dari waktu ke waktu ia akan menyentuh bahu Li Fu Chen dengan kepalanya. Li Fu Chen mengizinkan pihak lain untuk mengikutinya, dan dia memiliki teman di sepanjang jalan. Beberapa tahun kemudian, Li Fu Chen akhirnya meninggalkan hutan galaksi. Kali ini galaksi unikon tidak mengikutinya, tetapi dengan enggan berdiri di tepi hutan dan menyaksikan Li Fu Chen pergi. Kembali, Li Fu Chen melambaikan tangannya dan menghilang. Titik-titik-titik. Waktu berlalu sangat cepat. Lebih dari 300 tahun telah berlalu sejak Li Fu Chen mengunjungi alam semesta, dan lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak dia kembali dari tempat asalnya. Dalam 300 tahun terakhir, Li Fu Chen telah mengunjungi terlalu banyak tempat. Dia telah mengunjungi 10 keajaiban alam semesta. Dia juga telah mengunjungi beberapa keajaiban terkenal satu persatu orang biasa di kota kosmik. Tanpa latihan yang disengaja, kondisi pikiran Li Fu Chen meningkat pesat. Saya mengerti. Pada bintang yang rusak, Li Fu Chen secara alami memasuki dunia misterius dan halus. Jika ilmu pedang Yuanji ingin menembus kondisi sempurna, selain mencapai kondisi sempurna ilmu pedang, pemahaman tentang diri sendiri dan alam semesta juga harus mencapai tingkat yang sangat mendalam. Namun nyatanya pemahaman terhadap diri sendiri dan alam semesta hanyalah hal-hal yang dangkal. Isi batin yang sebenarnya adalah keadaan pikiran. Li Fu Chen sudah akrab dengan strukturnya sendiri dan sangat akrab dengannya. Li Fu Chen juga telah menemukan semua misteri tubuh manusia. Pemahaman tentang alam semesta berbeda-beda pada setiap orang. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memahami alam semesta sepenuhnya, tetapi mereka yang dapat mencapai alam kaisar memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Oleh karena itu, Li Fu Chen sebenarnya memenuhi persyaratan. Satu-satunya hal yang tidak memenuhi persyaratan adalah keadaan pikirannya. Kaisar terkuat secara alami membutuhkan kondisi pikiran yang terkuat. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang tidak waras, tetapi mengetahui terlalu banyak tentang diri mereka sendiri dan alam semesta untuk memaksakan diri menjadi kaisar terkuat. Berdengung, bintang-bintang yang hancur, bersama dengan kekosongan tempat Li Fu Chen berada, seperti jantung yang bernapas besar, berkontraksi secara tidak menentu, dan pesona ilmu pedang yang abadi memenuhi udara. Fluktuasi yang sangat kuat, ratusan tahun cahaya dari bintang yang hancur, aliran cahaya ungu tiba-tiba berhenti. Cahaya ungu menyebar, dan seorang pria parubaya dengan pupil kristal ungu memandang ke arah Li Fu Chen. Jika ada orang berpengetahuan di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa pria parubaya dengan pupil kristal ungu adalah dewa dari keluarga super klan mata ungu-dewa mata ungu. Ada banyak negara adidaya di alam semesta. Siapapun yang memiliki kekuatan setengah dewa adalah negara adidaya. Meskipun klan mata ungu hanya memiliki satu dewa, yaitu dewa mata ungu, namun karena dewa mata ungu adalah dewa tingkat tinggi, klan mata ungu juga sedikit lebih kuat dari negara adidaya biasa kecil. Itu Kaisar Yuanji. Mata dewa bermata ungu itu berbinar. Saat ini, hampir semua dewa yang kembali dari alam setengah dewa tidak mengenal Li Fu Chen. Tentu saja, dewa mata ungu juga mengenal Li Fu Chen. Kaisar Yuanji ini memiliki harta kosmik tingkat tinggi. Saya mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, saya bisa memanggil wakil pemimpin. Dengan kemampuan wakil pemimpin, saya pasti bisa mengalahkannya. Ada sembilan negara adidaya di alam semesta. Sembilan negara adidaya ini tidak hanya memiliki jumlah dewa yang banyak, tetapi juga memiliki dewa yang sangat kuat. Negara adidaya lain tahu bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan sembilan negara adidaya, jadi mereka memilih untuk bergabung dengan sembilan negara adidaya atau membentuk aliansi satu sama lain. Aliansi yang dimiliki klan mata ungu adalah aliansi Xinjiang Utara, salah satu dari lima aliansi besar di alam semesta. Aliansi Xinjiang Utara terdiri dari lebih dari 20 kekuatan super, dengan satu ketua, tiga wakil, dan empat pemimpin. Keempat pemimpin aliansi ini semuanya adalah dewa tertinggi. Di antara para dewa aliansi Xinjiang Utara yang kembali kali ini, terdapat dewa hantu Cakar Baja, salah satu dari tiga wakil pemimpin aliansi Xinjiang Utara. Mengambil token panggilan, dewa bermata ungu mengirimkan informasi ke sini kepada hantu dan dewa Cakar Baja. Titik-titik-titik, JG, hantu, dan dewa Cakar Baja saya benar-benar memiliki keberuntungan. Ketika saya tinggal di wilayah saya sendiri, harta kosmik tingkat tinggi akan dikirimkan ke pintu saya. Sebuah ngarai besar yang gelap di tengah alam rahasia. Di tengahnya, sesosok hantu tiba-tiba keluar, dan aura hantu yang kental membuat orang merasa ketakutan. Sulit bagi hantu Cakar Baja untuk tidak bahagia. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, empat dewa teratas, dewa cahaya emas, dewa darah, dewa perang kerusuhan, dan dewa pedang air terjun, gagal merebutnya, harta kosmik tingkat tinggi, memungkinkan Li Fu Chen melarikan diri kembali ke posisi biru tua. Kemudian, dewa pedang penusuk surga maju secara langsung, mengusir mereka bertiga, dan memenangkan dewa pedang air terjun. Tentu saja, dewa hantu Cakar Baja tidak ingin menyinggung dewa pedang penusuk surga, tapi itu tergantung situasinya. Jika itu untuk harta kosmik tingkat tinggi, tidak masalah jika itu menyinggung pedang penusuk surga dewa. Biasanya, harta karun kosmik tingkat tinggi sama berharganya dengan semi-artefak terbaik. Semi-artefak teratas dari dewa hantu Cakar Baja adalah semi-artefak tipe cakar, yang merupakan semi-artefak serangan. Yang kurang adalah harta kosmik tingkat tinggi Li Fu Chen yang dapat berubah sesuka hati. Diam-diam, hantu dan dewa Cakar Baja meninggalkan alam rahasia dan bergegas menuju lokasi yang dikirim oleh dewa bermata ungu. Titik-titik-titik 107 Misteri Tubuh Manusia 108 Misteri Tubuh Manusia Tubuh manusia memiliki total 108 misteri tubuh manusia, yang bertepatan dengan jumlah tiangang dan kejahatan duniawi, dan juga bertepatan dengan hukum surgawi alam semesta. Li Fu Chen telah lama menemukan semua misteri tubuh manusianya, namun dia tidak pernah bisa mengintegrasikannya ke dalam keterampilan pedang Yuanji. Karena 108 misteri tubuh manusia saling terkait dan terintegrasi satu sama lain, gambar pedang yang sederhana dan orisinal digabungkan dengan Li Fu Chen. Perasaan ini sangat aneh. Li Fu Chen merasa seolah-olah telah berubah menjadi pedang dan alam semesta. Apakah ini teknik kesempurnaan? Li Fu Chen tersenyum, dan teknik kesempurnaan memang sempurna. Saat ilmu pedang Yuanji mencapai tingkat kesempurnaan tingkat bintang, esensi ilmu pedang yang tak ada habisnya turun dari kedalaman alam semesta dan bergabung ke dalam tubuh Li Fu Chen. Pada saat yang sama, Li Fu Chen menemukan bahwa cadangan kekuatannya tidak hanya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan ia juga mempunyai ciri yang hebat, yaitu dapat menciptakan kekuatan dengan sendirinya. Tahukah Anda, bahkan seorang setengah dewa pun tidak dapat menciptakan kekuatannya sendiri, ia tetap harus menarik kekuatan dari dunia luar. Setelah kontak dengan dunia luar terputus, Anda hanya dapat mengandalkan cadangan kekuatan Anda sendiri untuk bertahan. Jika kekuatan Anda habis, Anda akan mati. Li Fu Chen berbeda. Bahkan jika dia terputus dari dunia luar, Li Fu Chen bisa mandiri dan tidak perlu menambah atau menarik kekuatan dari dunia luar. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa mengisi kembali dan mendapatkan kekuatan dari dunia luar. Kaisar terkuat memang kaisar terkuat. Dia tidak memiliki kelemahan atau kekurangan. Li Fu Chen akhirnya tahu apa itu kaisar terkuat. Alam tidak hanya mencapai kesempurnaan, tetapi diri sendiri juga menjadi tanpa celah. Li Fu Chen menebak bahwa setelah kaisar terkuat menjadi setengah dewa, dia mungkin akan mampu menciptakan kekuatan setengah dewa sendirian, dan tidak akan ada rasa malu karena tidak memiliki kekuatan setengah dewa yang cukup. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kekuatan kaisar terkuat tidak ada habisnya. Ada juga batasan daya yang dapat Anda hasilkan. Jika konsumsinya melebihi kecepatan penciptaan daya, daya tersebut akan tetap habis, tetapi dibandingkan dengan yang lain, situasinya jauh lebih baik. Ada terlalu banyak esensi asli ilmu pedang yang datang, sebagian besar digunakan untuk meningkatkan cadangan kekuatan Li Fu Chen, sementara sebagian kecil digunakan untuk mengubah tubuh Li Fu Chen. Li Fu Chen merasa seiring berjalannya waktu, kekuatan fisiknya secara bertahap mendekati tahap tengah tangan kesengsaraan. Titik-titik-titik, dewa bermata ungu, ratusan tahun cahaya jauhnya, sesosok hantu muncul. Aku telah melihat wakil pemimpin. Dewa bermata ungu itu terkejut, dan dia membungkuk ke arah hantu bercakar baja dan mengepalkan tinjunya. Dewa hantu cakar baja menganggup dan berkata dewa mata ungu, kamu sangat baik. Kamu memilih untuk memberitahuku segera setelah kamu menemukan Kaisar Yuanji. Jangan khawatir, selama aku mendapatkan harta kosmik tingkat tinggi, keuntungannya akan menjadi milikmu. Mampu melayani wakil pemimpin adalah aku yang harus melakukannya. Ada juga beberapa vaksi di aliansi Xinjiang Utara. Dewa mata ungu selalu menjadi milik dewa hantu cakar baja. Sekarang, cakar baja dewa hantu lebih kuat, karena vaksi mereka dan dewa mata ungu, adalah hal yang baik. Apakah orang ini Kaisar Yuanji? Dia memang agak istimewa. Hantu bercakar baja itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Fu Chen pada bintang-bintang yang pecah ratusan tahun cahaya jauhnya memberinya perasaan yang sangat aneh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi itu akhirnya mempengaruhinya. Tidak masalah, aku adalah manusia setengah dewa tertinggi, aku tidak perlu takut sama sekali pada seorang Kaisar. Hantu bercakar baja bergegas menuju Li Fu Chen. Li Fu Chen telah menemukan dewa bermata ungu dan hantu cakar baja. Jika dulu, dia pasti akan melarikan diri, tetapi sekarang, dia merasa tidak perlu melarikan diri. Kekuatannya ratusan kali lebih kuat dibandingkan 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, keterampilan pedang dan seni bela dirinya tidak sempurna, tetapi pada saat itu, dia sudah mampu bersaing dengan para dewa tingkat tinggi. 500 tahun kemudian, ilmu pedang dan seni bela dirinya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia memperkirakan bahwa kekuatan ilmu pedangnya saat ini tidak kalah dengan para dewa biasa. Bagaimanapun, apakah itu terobosan dalam ilmu pedang atau terobosan dalam seni bela diri, garis keturunan ilmu pedang dapat ditingkatkan. Jika garis keturunan ilmu pedang ditingkatkan, kekuatan ilmu pedang secara alami juga akan meningkat. Terlebih lagi, kali ini Li Fu Chen bukanlah terobosan biasa. Ilmu pedang dan seni bela dirinya sama-sama sempurna. Kekuatan ilmu pedang Li Fu Chen telah mencapai batas yang diizinkan oleh alam semesta dan merupakan kekuatan ilmu pedang terkuat. Sebagai perbandingan, meskipun kekuatan para dewa biasa sangat kuat, alam dewa biasa paling banyak berada di tingkat alam bintang akhir. Beberapa dewa biasa bahkan hanya memiliki alam bintang menengah, dan mereka dihancurkan oleh Li Fu Chen dalam hal ranah. Selain itu, kekuatan para dewa ditakuti oleh alam semesta, sehingga alam semesta juga akan membatasinya. Melihat hantu dan dewa bercakar baja berlari ke arahnya, gelang Yuan Shi di pergelangan tangan Li Fu Chen berubah menjadi pedang Yuan Shi, dan dia menyerang ke depan dengan pedang tersebut. Kapan, cakar baja dan pedang panjang bertabrakan, dan gelombang kejut yang dihasilkan seketika menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Apa, dewa hantu cakar baja merasakan perlawanan yang mengerikan datang, yang membuat tubuhnya bergetar dan dia tidak dapat melancarkan serangan kedua tepat pada waktunya. Menghalangi serangan pertama wakil pemimpin. Dewa bermata ungu itu terkejut. Itu memang kekuatan pedang terkuat. Li Fu Chen melihat pedang Yuan Shi di tangannya dan merasa percaya diri. Setelah menjadi kaisar terkuat, dia dapat mengeluarkan lebih banyak esensi asli dari gelang asal. Pada saat ini, di tangannya, gelang asal tidak berbeda dengan semi-artefak teratas, dan juga yang paling kuat di antara artefak lainnya, semi-artefak teratas. Hanya saja ia tidak bisa membiarkan pemegangnya untuk menjadi setengah dewa. Dalam aspek lain, dia tidak lebih lemah dari para dewa teratas, atau bahkan lebih buruk. Sungguh harta kosmik tingkat tinggi. Hantu dan dewa Cakar Baja tidak menganggap Li Fu Chen sebagai kaisar terkuat. Alasan utamanya adalah bahwa ranah kaisar terkuat terlalu sulit dijangkau jumlah orang yang dapat mencapai ranah kaisar terkuat hanya satu telapak tangan, yang mana yang bukan merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Apakah Li Fu Chen dapat mencapai ranah kaisar terkuat di masa depan? Dewa hantu Cakar Baja dia tidak tahu hanya mengetahui bahwa Li Fu Chen saat ini tidak mungkin menjadi kaisar terkuat. Karena dia bukan kaisar terkuat, satu-satunya penjelasan adalah bahwa harta kosmik tingkat tinggi lebih kuat dari yang diperkirakan semua orang. Mungkin kekuatan harta kosmik tingkat tinggi tidak setara dengan semi-artefak teratas, tetapi setara dengan semi-artefak puncak. Mungkin lebih buruk lagi, tidak jauh berbeda. Coba pikirkan, di seluruh alam semesta, berapa banyak harta kosmik tingkat tinggi yang telah lahir. Saya perkirakan totalnya hanya ada sekitar lima buah. Bagaimana orang awam bisa memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan sebenarnya dari harta kosmik tingkat tinggi, jadi wajar jika salah memperkirakan nilai harta kosmik tingkat tinggi. Kekuatannya mendekati atau bahkan sebanding dengan semi-artefak puncak. Mata hantu cakar baja itu merah. Jika dia memiliki harta kosmik tingkat tinggi, bukankah dia akan mampu menantang para dewa puncak yang lebih lemah? Kita harus mendapatkan harta karun kosmik tingkat tinggi. Hantu dan dewa cakar baja memutuskan untuk membasmi orang dan menyita harta karun itu meskipun mereka membayar harga yang mahal. Lagi pula, jika Anda merindukan desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Badai cakar baja, kekuatan manusia setengah dewa itu diaktifkan, dan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke arah Li Fu Chen seperti badai. Serangan demigot hampir sama misteriusnya dengan serangan kaisar, tetapi kekuatannya ratusan dan ribuan kali lebih besar. Dalam hal kekuatan serangan, Li Fu Chen tidak sebaik hantu cakar baja dapat menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk menyelesaikan transfer tersebut. Dan kekuatan menghilangkan bayangan cakar lawan setara dengan hanya menggunakan satu atau dua titik kekuatan untuk melarutkan 10 persen kekuatan lawan. Orang pembawa sial, hantu cakar baja merasa seperti terjebak dalam rawa. Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, dia selalu tertahan dan tidak mampu memainkannya secara penuh dan beradaptasi dengan kondisi setempat, membuat pertarungan semakin lancar. Pukul, serangkaian lampu pedang menebas hantu dan dewa bercakar baja, memunculkan serangkaian panah darah. Duel antar orang kuat bukan berarti siapa yang kekuatan serangannya lebih kuat maka lebih kuat, itu juga tergantung skill. Serangan hantu dan dewa bercakar baja tampaknya sangat kuat, tetapi tidak dapat mengenai Li Fu Chen sama sekali. Li Fu Chen dapat dengan mudah mengenai hantu dan dewa bercakar baja dengan setiap beberapa atau lusin gerakan, menghabiskan kekuatan setengah dewa lawan. Aku tidak percaya aku tidak bisa memukulmu. Hantu cakar baja mengabaikan serangan Li Fu Chen dan berencana bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Tapi bagaimana Li Fu Chen bisa memberinya kesempatan ini? Tahukah Anda, saat dewa pedang penusuk langit berhadapan satu lawan tiga, dia bisa dengan mudah menetralisir serangan tiga demigot teratas, dan hanya akan terkena serangan sesekali. Sekarang ilmu pedang Li Fu Chen tidak kalah dengan dewa pedang penusuk langit, tetapi lawannya hanya memiliki dewa tertinggi. Jika dia bisa dipukul oleh lawan, maka Li Fu Chen terlalu lemah. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Hantu cakar baja tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia adalah manusia setengah dewa terkemuka, tapi dia bahkan tidak bisa mendekati seorang kaisar. Sangat kuat, kaisar Yuanji ini tidak kalah kuatnya dengan para dewa tertinggi. Dan keterampilan pedangnya. Seperti kata pepatah, para pengamat lebih tahu. Dewa bermata ungu yang menyaksikan pertempuran dapat melihat lebih jelas daripada hantu dan dewa bercakar baja. Dia dapat yakin bahwa ilmu pedang Li Fu Chen pasti telah mencapai tingkat kesempurnaan tingkat bintang. Selain itu, ilmu pedang Li Fu Chen pasti telah mencapai tingkat alam bintang. Kekuatan Fu Chen juga terlalu kuat, dan tampaknya tidak kalah kuatnya dengan manusia setengah dewa biasa. Mungkinkah, dewa bermata ungu itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Kaisar yang paling berkuasa. Sebuah ide terlintas di benak dewa mata ungu. Pasti hanya kekuatan kaisar terkuat yang begitu abnormal, sebanding dengan kekuatan para dewa biasa. Segera, dewa bermata ungu itu memberi tahu hantu dan dewa cakar baja tentang penemuannya. Mata hantu dan dewa bercakar baja dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian. Sejujurnya, Li Fu Chen adalah kaisar terkuat, dan dia sudah mempercayai 80% darinya. Lagipula, kecuali kaisar terkuat, tidak ada cara untuk menjelaskan semua ini. Harta karun kosmik tingkat tinggi hanya kuat, dan tidak mungkin untuk dimainkan. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan kekuatan cakar hantu. Tangan hantu bercakar baja dengan cepat berubah warna, dan kukunya dengan cepat menjadi lebih tajam. Basmi, saat hantu bercakar baja mengayunkan cakarnya, bayangan cakar hitam merah langsung menyelimuti Li Fu Chen. Sangat cepat, menghadapi kekuatan semi-artefak itu sendiri, Li Fu Chen tidak bisa lagi menyelesaikannya dengan tenang, dan seluruh tubuhnya terpesona oleh bayangan cakar. Basmi, basmi, basmi. Hantu bercakar baja itu mengayunkan cakarnya berulang kali, dan bayangan cakar menyerang Li Fu Chen dari segala arah. Engah, ada bekas cakar di tubuh Li Fu Chen yang sedalam tulang. Saat ini, pertahanan tubuh Li Fu Chen terlalu kuat. Ia adalah tubuh abadi dan tubuh kaisar terkuat. Superposisi keduanya membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Tentu saja, di depan semi-artefak teratas, tubuh abadi masih sedikit kurang memuaskan. Semua kekuatan bencana dikonsumsi dalam sekali jalan. Jika dia tidak memiliki tubuh kaisar terkuat, cakar ini pasti bisa dimusnahkan banyak kekuatan Li Fu Chen. Melihat ini, Li Fu Chen dengan cepat memadatkan baju besi Yuan Shi di tubuhnya. Yuan Shi Armor dan Yuan Shi Long Sword muncul pada saat yang sama, dan kekuatan yang mereka berikan hanya 80 persen, tetapi bagi Li Fu Chen, itu sudah cukup. Bang bang bang. Selanjutnya, melalui baju besi Yuan Shi, hantu dan dewa bercakar baja tidak bisa lagi menyakiti Li Fu Chen. Dewa bermata ungu, kenapa kamu tidak datang ke sini untuk membantu? Hantu cakar baja tidak peduli dengan wajah dan berteriak pada dewa bermata ungu. Ya, dewa bermata ungu tidak tahu bahwa hantu dan dewa bercakar baja tidak dapat melakukan apapun pada Li Fu Chen. Murid ungu menyegel cermin. Keterampilan paling kuat dari klan murid ungu adalah teknik murid. Saat mata dewa murid ungu bersinar dengan cahaya ungu, cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di sekitar Li Fu Chen Li Fu Chen. Ada cermin yang tak terhitung jumlahnya di mata Li Fu Chen. Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi, jika dia secara tidak sengaja terjebak di dunia murid. Ungu, akan membutuhkan waktu lama untuk melarikan diri. Berkata tentang teknik pupilnya sangat percaya diri, ini adalah kahlian khususnya. Dan ini karena dunia murid ungunya gagal berubah menjadi alam semesta murid ungu. Jika berubah menjadi alam semesta murid ungu, dia yakin dia bisa menang melawan dewa tertinggi manapun. Dunia keterampilan murid, Li Fu Chen mengangkat alisnya. Mantra mata umumnya merupakan ilusi dan merupakan serangan pada tingkat spiritual. Menghadapi ilusi, jika kemauan tidak cukup kuat, mudah tersesat. Sayangnya, dewa mata ungu memilih orang yang salah. Jiwa Li Fu Chen jauh lebih kuat daripada manusia setengah dewa. Di matanya, dunia sihir murid ini penuh dengan celah. Rusak, teriak Li Fu Chen, dan dunia bermata ungu langsung runtuh dan meledak. Puff! Dewa bermata ungu membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah, menatap Li Fu Chen seolah-olah dia melihat hantu. Seberapa kuat jiwa dan kemauan lawan. Itu benar-benar menghancurkan dunia murid ungunya dalam sekejap dan menyebabkan serangan balasan yang hebat. Sampah! Hantu Cakar Baja mengutuk dalam hatinya. Seorang demigod tingkat tinggi, yang hanya bertahan sesaat di tangan Kaisar, hanyalah sia-sia. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sebagai upaya terakhir, Hantu Cakar Baja berencana menghabiskan kekuatan Li Fu Chen. Setelah beberapa waktu berlalu, Hantu Cakar Baja menyadari bahwa tidak realistis menghabiskan kekuatan Li Fu Chen. Kemungkinan besar kekuatan lawan belum habis, dan kekuatan setengah dewa miliknya akan habis terlebih dahulu. Orang pembawa sial, kenapa kamu belum datang? Dewa Hantu Cakar Baja tidak bisa menyerah begitu saja pada harta kosmik tingkat tinggi. Kali ini, total lima dewa kembali dari aliansi Xinjiang Utara, dan dia sudah memberitahu ketiga demigod lainnya. Pohon Penekan Roh Tiba-tiba, pohon-pohon raksasa tumbang dari langit, mengubah area tempat Li Fu Chen berada menjadi hutan lebat yang dipenuhi pohon-pohon raksasa. Hujan Anak Panah Segera setelah itu, terjadi hujan anak panah dari langit, dan anak panah itu seperti belalang, bergegas menuju Li Fu Chen. Flame Hammer Akhirnya, palu meteor yang menyala jatuh. Semoga berhasil. Li Fu Chen tahu bahwa hutan kayu raksasa adalah semi-artefak tipe penyegelan, Jian Yu adalah semi-artefak tipe panah, dan Flame Hammer adalah semi-artefak tipe palu. Ketika teknik pedang Yuanji digunakan, lautan pedang yang tak berujung melindungi Li Fu Chen, dan hujan panah serta palu api semuanya terhalang. 10.000 pedang kembali ke klan. Mengubah 10.000 pedang menjadi 1 pedang, Li Fu Chen menembus hutan raksasa dengan 1 pedang dan terbang keluar dari hutan raksasa. Apakah kamu menghancurkan kayu penekan rohku begitu saja? Tidak jauh dari situ, seorang setengah dewa dengan sepotong kayu biru melayang di atas kepalanya terkejut. Meskipun kayu penekan rohnya hanyalah semi-artefak tingkat tinggi, itu masih merupakan semi-artefak yang menjebak. Bahkan seorang dewa tingkat atas pun dapat terjerat untuk jangka waktu tertentu setelah ia terjebak Li Fu Chen. Kaisar Yuanji ini sangat kuat. Kedua dewa yang memegang senjata semi-suci panah dan senjata semi-suci palu di tangan mereka mengerutkan kening hantu dan dewa bercakar baja tidak peduli dengan wajah mereka dan memanggil mereka. Lima dewa, aliansi Xinjiang Utara sangat menghargai saya. Li Fu Chen tersenyum pada hantu dan dewa bercakar baja. Wajah hantu cakar baja berkedut, dan dia berkata dengan suara dingin dengan kami berlima bergabung, Anda tidak memiliki peluang. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan harta kosmik tingkat tinggi sesegera mungkin, dari harta kosmik tingkat tinggi, wajah bukanlah apa-apa. Belum tentu begitu. Dunia ini begitu besar. Aku, Li Fu Chen, bisa datang kapanpun aku mau dan pergi kapanpun aku mau. Pelarian pedang Yuanji Li Fu Chen tidak ingin bertarung lagi gunanya terus bertarung. Dia tidak melakukannya. Mungkin jika memakan waktu terlalu lama untuk membasmi lima orang, itu mungkin menarik demigot lain, dan itu bukan hal yang baik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang, dan Li Fu Chen menghilang tanpa jejak. Hilang. Demigot yang memegang panah demigot di tangannya memindai kesadarannya dan menemukan bahwa tidak ada jejak Li Fu Chen sama sekali. Ia memang telah menghilang. Demigot dengan kayu hijau melayang di atas kepalanya dan demigot yang memegang demigot yang mirip palu itu saling memandang. Tidak masalah jika seorang kaisar sekuat dewa tertinggi, tapi sekarang bahkan keterampilan melarikan diri pun sangat aneh. Seperti yang diharapkan dari kaisar terkuat, aku, hantu cakar baja, mengakui kekalahan hari ini. Kata hantu cakar baja dengan gigi terkatup. Dia mengetahui beberapa rumor tentang kaisar terkuat. Karena kaisar terkuat telah mencapai kesempurnaan, dia dapat berintegrasi dengan sempurna ke alam semesta, sedangkan para dewa ditakuti oleh kehendak alam semesta celah yang membuat mereka tidak dapat menemukan Li Fu Chen. Dengan kata lain, di luar alam setengah dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kaisar terkuat, bahkan dewa puncak pun tidak. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dan Anda tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Kaisar terkuat terlalu menakutkan. Saat lawan pergi ke medan perang para dewa, dia mungkin sangat yakin akan mendapatkan senjata semi-ilahi. Kaisar terkuat menjadi setengah dewa. Sungguh menakjubkan memikirkannya, bisakah senjata semi-ilahi begitu mudah didapat. Yang paling penting adalah melihat penampilan kaisar Yuanji, dia sama sekali tidak menyukai semi-artefak biasa, setidaknya dia hanya menyukai semi-artefak. Terbaik, semi-artefak pertama sangat penting. Masalahnya adalah, jika Anda memilih semi-artefak biasa, maka Anda mungkin hanya akan menjadi setengah dewa biasa. Jika Anda memilih setengah artefak tingkat tinggi, Anda mungkin akan menjadi setengah dewa, tingkat setengah dewa. Tentu saja, tidak ada yang absolut di dunia ini. Jika semi-artefak kedua lebih kuat dari yang pertama, setelah mencapai tiga tingkat kecil, Anda dapat menerima baptisan kedua dan membiarkan kekuatan para dewa berubah. Misalnya, beberapa orang pertama-tama menyempurnakan semi-artefak biasa dan menjadi setengah dewa biasa. Kemudian mereka memperoleh setengah dewa puncak. Setelah pemurnian, mereka dapat menerima baptisan kedua dan menjadi setengah dewa puncak. Hanya saja semi-artefak puncak terlalu langka. Anda harus masuk jauh ke medan perang dewa untuk menemukan semi-artefak puncak. Setelah pergi ke alam setengah dewa dan medan perang para dewa, kehendak alam semesta tidak dapat membantunya. Hantu bercakar baja itu mencibir. Selama 300 tahun sejak Li Fu Chen pergi, Yan Qingwu dan inkarnasi manusia serigala telah membuat kemajuan. Yan Qingwu dipromosikan dari kaisar biasa menjadi kaisar tertinggi, sedangkan inkarnasi manusia serigala dipromosikan dari kaisar biasa yang tak terkalahkan menjadi kaisar yang kuat dan tak terkalahkan. Tentu saja alasan mengapa keduanya bisa maju begitu cepat tidak lepas dari jantung dunia. Kaisar manapun akan mampu membuat kemajuan pesat saat berlatih di jantung dunia, belum lagi keduanya juga memiliki berbagai harta budidaya yang diberikan oleh Li Fu Chen. Sudah waktunya untuk meningkatkan ruang dan waktu. Menurut pengetahuan Li Fu Chen, seorang setengah dewa sebenarnya dapat memiliki banyak kekuatan setengah dewa, tetapi kondisinya sangat keras. Pertama, kemauan harus cukup kuat untuk menampung berbagai kekuatan setengah dewa, jika tidak, ia akan mudah meledak dan mati. Kedua, salah satu jalan harus mencapai kesempurnaan. Bagi keduanya, sangat sulit untuk memenuhi satu syarat. Jika dua syarat terpenuhi, diperkirakan tidak lebih dari 10 orang di seluruh alam semesta. Mungkin karena pola pikirnya cukup kuat, praktik ruang dan waktu Li Fu Chen kali ini jauh lebih lancar dari sebelumnya. Selain itu, ia juga memperoleh harta kosmik ruang waktu tingkat rendah dari tanah awal. Dengan bantuan harta kosmik ruang waktu tingkat rendah ini, hanya butuh beberapa dekade bagi Li Fu Chen untuk meningkatkan ruang dan waktu menjadi bintang alam tahap akhir tingkat alam. Selanjutnya, Li Fu Chen menghabiskan 500 tahun lagi untuk meningkatkan waktu dan ruang ke tingkat kesempurnaan. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa meskipun waktu dan ruang telah mencapai kesempurnaan, Li Fu Chen bukanlah kaisar terkuat dalam ruang dan waktu, kecuali Li Fu Chen dapat menciptakan seni ruang dan waktu dan meningkatkan seni ruang dan waktu menjadi keadaan sempurna, sehingga garis keturunan ruang dan waktunya berubah menjadi garis keturunan ruang dan waktu yang sempurna. Sederhananya, jika seorang kaisar yang berlatih seni bela diri ingin menjadi kaisar terkuat, baik seni bela diri maupun keterampilannya harus sempurna. Seorang kaisar yang tidak berlatih seni bela diri hanya perlu mencapai tingkat garis keturunan yang sempurna. Yang terakhir ini kelihatannya sederhana, namun pada intinya tidak ada bedanya dengan yang pertama. Sama seperti Li Fu Chen, setelah ilmu pedang disempurnakan, garis keturunan kendo tidak disempurnakan. Hanya setelah ilmu pedang juga disempurnakan, garis keturunan kendo benar-benar disempurnakan. Dengan kata lain, bagi seorang kaisar yang berlatih ilmu bela diri untuk menjadi kaisar yang terkuat, dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah menyempurnakan ilmu bela diri, dan langkah kedua adalah menyempurnakan keterampilannya. Tidak ada langkah rincin bagi seorang kaisar yang tidak berlatih ilmu bela diri untuk menjadi kaisar terkuat. Satu-satunya cara adalah dengan perlahan meningkatkan garis keturunannya. Saya tidak menyangka waktu dan ruang bersama akan mencapai kondisi sempurna begitu cepat. Tampaknya peran kondisi pikiran lebih besar dari yang saya bayangkan. Jika Anda berlatih seni bela diri apapun dengan kondisi pikiran terkuat, Anda mungkin bisa maju dengan pesat ribuan mil sehari. Pemahaman Li Fu Chen itu sudah bertentangan dengan langit, tetapi dikombinasikan dengan kondisi pikiran terkuat, itu bahkan lebih kuat. Tangan kesengsaraan masih agak lemah di tahap tengah. Selanjutnya, kita harus meningkatkan tangan kesengsaraan ke tahap selanjutnya. Di tahap tengah tangan kesengsaraan, ia hampir tidak dapat menahan serangan puncak kaisar yang tak terkalahkan. Saat bertemu dengan dewa, kekuatan kesengsaraan akan habis dalam sekejap. Jika tangan kesengsaraan mencapai tahap selanjutnya, ia seharusnya mampu melawan setengah dewa. Bagaimanapun, seni bela diri ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh dewa abadi. Dengan keterampilan ini dan sarung tangan abadi semi-artefak, itu bukan The God of Destruction adalah salah satu demigod paling menakutkan pada saat itu. Tangan kesengsaraan lebih sulit ditembus daripada yang dibayangkan Li Fu Chen. 500 tahun telah berlalu, dan Li Fu Chen tidak mampu menembus tangan kesengsaraan ke tahap selanjutnya. Sebaliknya, itu adalah Yan Qing Wu dan inkarnasi manusia serigala. Yang satu telah menembus ke tingkat kaisar biasa yang tak terkalahkan, dan yang lainnya telah menembus ke tingkat kaisar puncak yang tak terkalahkan. Terutama yang pertama, setelah mendapatkan pisau patah, kecepatan budidayanya tidak lebih cepat dari inkarnasi manusia serigala. Anda harus tahu bahwa yang terakhir juga memiliki sedikit kekuatan jiwa Li Fu Chen. Tampaknya tangan kesengsaraan itu istimewa dan lebih mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan wilayahnya. Terakhir kali tangan kesengsaraan dipromosikan dari tahap awal ke tahap tengah, itu karena ia menyerap kekuatan kesengsaraan lotus api kekacauan. Li Fu Chen memperkirakan bahwa untuk meningkatkan tingkat kesengsaraan, untuk meningkatkan tangan ke tahap selanjutnya, akan membutuhkan waktu lama untuk menggiling dalam air atau menyerap tingkat bencana yang lebih tinggi. Chaos Fire Lotus sudah menjadi harta kosmik tingkat menengah, sehingga tidak dapat menyerap kekuatan bencana dari harta kosmik tingkat tinggi. Li Fu Chen dapat yakin bahwa tidak ada kekuatan bencana di gelang Yuan Shi jika ada, Li Fu Chen tidak akan menyerapnya. Untuk saat ini, gelang Yuan Shi tidak cocok untuk dia masih memiliki kegunaan yang besar. Semi-artefak dan pecahan semi-artefak mungkin mengandung kekuatan bencana. Li Fu Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Dalam analisis terakhir, kekuatan malapetaka adalah kekuatan kehancuran, kekuatan kerundewa segala sesuatu. Itu berada di antara keteraturan dan kekacauan. Kekuatan semacam ini sulit untuk dikuasai dikatakan bahwa Dewa Penghancur tidak dapat menciptakannya karena dia mengamati sarung tangan abadi semi-artefak. Jelas sekali, sarung tangan abadi seharusnya mengandung kekuatan kesengsaraan. Dan karena sarung tangan abadi mengandung kekuatan bencana, jelas ada semi-artefak lain yang mengandung kekuatan bencana. Lagi pula, ada banyak semi-artefak di Battlefield of Gods dari berbagai jenis, banyak di antaranya tidak ditemukan di alam semesta ini. Besiaplah, jangan terburu-buru. Li Fu Chen tidak punya niat untuk pergi ke alam demigods secepat ini. Akumulasinya saat ini tidak cukup, dan akan terlalu berbahaya untuk menjelajah ke alam setengah dewa. Lagi pula, ada terlalu banyak negara adidaya yang memiliki masalah dengannya. Jika kalian berdua menghitungnya dengan serius, kalian telah berlatih selama puluhan juta tahun. Saatnya keluar dan berjalan-jalan. Pada hari ini, Li Fu Chen berkata kepada Yan Qingwu dan inkarnasi manusia serigala. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Setelah menerobos ke tingkat kaisar tak terkalahkan, Yan Qingwu merasakan hambatan besar cukup. Melanjutkan retret dan bermeditasi hanya membuang-buang waktu. Dan seperti yang dikatakan Li Fu Chen, dia menghabiskan terlalu banyak waktu dalam retret. Dengan percepatan ruang dan waktu, dia telah berlatih selama puluhan juta tahun tanpa menyadarinya dengan harta alam semesta dan bahkan semi-artefak yang tidak lengkap membantunya dalam kultivasi dan membimbing keadaan pikirannya. Diperkirakan dia tidak akan bisa lagi berlatih lagi, dan dia harus pingsan jika dia memaksakan diri berlatih. Saya tidak peduli. Dibandingkan dengan Yan Qingwu, inkarnasi manusia serigala tampak acuh-ta'acuh. Esensi jiwanya berasal dari sedikit kekuatan jiwa Li Fu Chen bahkan jika dia berlatih terus-menerus selama ratusan juta tahun, apalagi puluhan juta bertahun-tahun berkultivasi, itu juga tidak akan crash. Titik-titik-titik, pernahkah Anda mendengar bahwa Kaisar Yuan Ji akan mengadakan perjamuan Kaisar, yang tampaknya disebut perjamuan Yuan Shi? Pada perjamuan tersebut, dia akan mengeluarkan beberapa harta kosmik untuk dilelang. Menggunakan harta kosmik untuk dilelang, apakah itu asli atau palsu? Itu tidak mungkin salah. Saya mendengar bahwa Kaisar Yuan Ji memperoleh sejumlah besar harta kosmik di tanah awal. Dia bahkan mendapatkan satu harta kosmik tingkat tinggi. Dia mengambil beberapa harta kosmik tingkat rendah yang tidak perlu harta karun dan melelangnya. Normal. Bukankah dia takut para dewa akan datang untuk merebut harta kosmik tingkat tinggi? Kamu belum tahu. Kaisar Yuan Ji telah menjadi Kaisar terkuat. Dia bisa datang dan pergi kapanpun dia mau. Tidak ada manusia setengah dewa yang bisa menahannya. Dia berita bahwa Li Fu Chen akan mengadakan perjamuan menyebar kelusinan roda bintang di sekitarnya hanya dalam beberapa dekade, dan banyak Kaisar mendapat kabar tersebut. Sepertinya dia memang telah menjadi Kaisar terkuat. Dewa Pedang Penusuk Langit sangat terkejut. Setelah mencapai tingkat ilmu pedang yang sempurna, dia sangat memahami betapa sulitnya menjadi Kaisar terkuat. Jika sebelumnya dia hanya optimis dengan potensi Li Fu Chen, sekarang dia menghormati Li Fu Chen. Meskipun Li Fu Chen tidak bisa menjadi lawannya sekarang, begitu lawannya menjadi setengah dewa, kekuatannya akan terbalik sepenuhnya, dan dia tidak akan pernah menjadi lawannya. Dengan musuh seperti itu, aku khawatir negara adidaya lainnya akan pusing. Dewa Pedang Penusuk Langit tersenyum tipis. Untungnya, aku tidak menyinggung perasaannya sepenuhnya. Dewa Pedang Air Terjun, yang hendak berangkat kembali ke alam setengah dewa, sedikit beruntung setelah menerima berita itu dia masih seorang Kaisar, dia melihat salah satu Kaisar terkuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada dua tingkatan antara Kaisar dan Kaisar terkuat. Jika para dewa adalah kekuatan absolut, maka Kaisar terkuat adalah alam absolut. Kekuatan dapat dikompensasi oleh kekuatan eksternal, tetapi dunia tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal dan hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Kaisar terkuat, niat membasmi yang mengerikan muncul di mata dewa cahaya emas. Kaisar terkuat manapun adalah ancaman bagi para dewa. Jika mereka tidak dapat dibasmi sesegera mungkin, cepat atau lambat akan menyebabkan bencana. Bertahun-tahun yang lalu, ketika hanya para dewa yang memiliki Kaisar terkuat di alam semesta, kendali para dewa atas alam semesta jauh lebih kuat daripada sekarang. Baru setelah negara adidaya lain juga melahirkan Kaisar terkuat, kendali para dewa secara bertahap ditolak. Saat ini, hanya ada lima orang yang diketahui telah mencapai ranah Kaisar terkuat. Di antara lima orang yang telah mencapai ranah Kaisar terkuat, yang terlemah adalah para dewa puncak, dan yang terkuat adalah para dewa yang tak terkalahkan. Di antara mereka, kuil para dewa adalah yang paling menakutkan, berjumlah dua, Dewan Kegelapan menyumbang satu, Mata Penghakiman menyumbang satu, dan Legiun Mayat Hidup menyumbang satu. Jika persatuan Pendekar Pedang menempati posisi lain, Protos pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, adalah pilihan terbaik untuk menyingkirkan lawan secepatnya sebelum dia menjadi manusia setengah dewa. Titik-titik-titik, Li Fuchen mengadakan perjamuan Yuan Shi, terutama untuk menukar apa yang dimilikinya. Ada terlalu banyak hal yang tidak berguna dalam dirinya, dan akan sia-sia jika menyimpannya di luar angkasa. Lebih baik menukarnya dengan beberapa hal yang berguna, baik untuk dia atau untuk orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, jika memungkinkan, dia akan bersedia menggunakan batu spiritual berkualitas tinggi untuk membelinya. Bagaimanapun, dia memiliki cukup batu spiritual berkualitas tinggi, dan membeli beberapa harta kosmik tingkat rendah dan harta kosmik tingkat menengah bukanlah masalah. Saya berharap dapat memperdagangkan beberapa harta kosmik yang mirip kehidupan. Setelah diberi makan oleh labu kayu hijau, pohon kehidupan Li Fu Chen telah tumbuh hingga ketinggian ratusan juta mil, dan buah kehidupan di atasnya adalah buah kehidupan hampir setengah matang. Li Fu Chen memiliki firasat bahwa setelah buah kehidupan matang, pohon kehidupan akan tumbuh hingga tingkat menengah dari harta alam semesta. Jangan meremehkan pohon kehidupan pada tingkat harta kosmik menengah. Bagaimanapun, pohon kehidupan pada dasarnya adalah harta kosmik tingkat tinggi. Meskipun belum tumbuh sepenuhnya, vitalitas yang dikandungnya sangat murni dan dapat memperbaiki luka fisik dengan sempurna menjadi kaisar terkuat, dari segi vitalitasnya masih belum sekuat pohon kehidupan kianyi saat ini. Setelah pohon kehidupan tumbuh ke tingkat harta kosmik menengah, vitalitasnya dapat meningkat ratusan kali lipat lagi. Seratus tahun setelah berita itu dirilis, perjamuan Yuan Shi diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, banyak kaisar bergegas dari berbagai roda bintang dan wilayah bintang ke wilayah bintang Heng He. Untuk sesaat, wilayah bintang Heng He tampaknya telah menjadi pusat alam semesta, dan itu sangat hidup. Perjamuan Yuan Shi diadakan di atas batu. Batu ini mengapung di langit berbintang yang luas di alam semesta, seperti sebutir debu. Hanya jika Anda mendekat barulah Anda dapat melihat bahwa batu ini sebenarnya berukuran puluhan ribu mil, sebanding dengan bintang kecil. Jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa batu ini sebenarnya adalah segel batu yang rapi dengan tanda-tanda alam yang telah diperbesar berkali-kali lipat. Segel batu tanah tebal, harta kosmik tingkat rendah. Sebagai harta karun kosmik, wajar jika ukurannya tumbuh hingga puluhan ribu mil. Di segel batu, Li Fu Chen menggunakan esensi dari jalur bumi yang kacau untuk membuat taman. Setelah menyebarkan benih yang tak terhitung jumlahnya dan air labu kayu hijau, ribuan bunga bermekaran di taman, pepohonan yang mengjulang tinggi mengjulang dari tanah dan tanaman merambat memanjat banyak sudut taman. Tentu saja, ini hanyalah keindahan visual. Di tingkat kaisar, mereka dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih dalam. Mereka dapat melihat melalui taman aturan-aturan bumi dan aturan-aturan kehidupan yang terkandung di dalamnya. Untuk benar-benar menggunakan harta kosmik tingkat rendah sebagai tempat perjamuan, itu mewah dan megah. Dia memang kaisar terkuat, saya khawatir tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang bisa melakukan ini. Satu demi satu, para kaisar mendarat di tanah tebal dan segel batu, penuh kegembiraan menghadapi kekaguman. Mereka dapat dengan jelas merasakan aturan jalan bumi dan aturan hidup di sini. Jika beberapa kaisar yang mempraktikkan cara bumi dan cara hidup mundur ke sini untuk bermeditasi, kecepatan kultifasi mereka pasti akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Ayo, masuk, aku sudah bisa mencium aroma anggurnya. Di taman, ada banyak pelayan berpakaian kuning berjalan-jalan membawa piring. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat sekilas bahwa para pelayan ini tidak terbentuk secara alami hidup adalah roh bumi yang dipadatkan dari kekuatan asli jalan bumi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kaisar yang datang ke perjamuan Yuan Shi. Tentu saja, sebagian besar kaisar ini datang untuk ikut bersenang-senang. Cuma bercanda, alam semesta meskipun hartanya bagus, namun tetap membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Kaisar Yuan Ji bisa menyimpan hartanya sendiri di alam semesta karena dia adalah kaisar terkuat. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama mati yang lalu. Beri aku minum. Kaisar Ziji sedang berjalan sendirian di Garden Avenue, merasa sangat emosional di dalam hatinya. Dia ingat bahwa dia memiliki konflik kecil dengan Li Fu Chen, tapi untungnya dia berhenti tepat waktu. Siapa sangka Li Fu Chen yang saat itu bukan lawannya kini bisa meraih prestasi yang dibanggakannya. Kaisar terkuat, mendengar empat kata ini saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Anggur yang enak, mengambil minuman dari pelayan tuling, kaisar Ziji menyesapnya dan mengaguminya. Spesifikasi perjamuan ini terlalu mewah. Sebotol anggur di perjamuan bernilai setidaknya 1 juta batu spiritual berkualitas tinggi, dan ada lebih dari 10 juta. Kaisar Ziji membuat perkiraan kasar digelar, hanya saja minuman yang dikonsumsi diperkirakan lebih dari ratusan miliar batu spiritual kelas atas, ditambah buah-buahan dan makanan ringan lainnya, biayanya diperkirakan lebih dari 1 triliun dengan kekayaannya, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan suatu acara, tapi pasti akan tegang. Tentu saja kekayaan bersih Kaisar Yuanji harus lebih besar dari miliknya, belum lagi puluhan miliar, pasti ratusan miliar. Bagaimana dia tahu bahwa kekayaan bersih Li Fu Chen mencapai beberapa triliun, dan 1 triliun sama dengan 100 miliar. Ada ratusan ribu kaisar di alam semesta. Meski tidak mungkin semuanya datang, namun tetap mengesankan jika sebagian kecil bisa datang. Beberapa hari kemudian, jumlah kaisar di segel batu tanah tebal telah mencapai 5 ribu. Hampir, jauh di dalam taman, Li Fu Chen mengangguk. 5 ribu kaisar itu cukup banyak. Bagaimanapun, ini adalah kaisar, bukan hanya kucing dan gug-gug, mereka ada di mana-mana. Haha, Kaisar Yuanji, aku, Dewa Zufeng, datang tanpa diundang, kamu tidak akan menyalahkanku. Angin takasat mata mendarat di tanah tebal dan segel batu, menampakkan sosok kurus setengah bayah. Itu Dewa Zufeng, leluhur setengah dewa dari keluarga Zufeng. Seseorang mengenali Dewa Zufeng, ada terlalu banyak keluarga super di alam semesta. Keluarga manapun bisa menjadi keluarga super asalkan menghasilkan manusia setengah dewa. Keluarga Zufeng baru menjadi keluarga super dalam jutaan tahun terakhir dan merupakan salah satu kekuatan yang sedang berkembang. Di mana, di mana, tolong, Dewa Pengejar Angin. Li Fu Chen tersenyum. Kedatangan Sang Demigot adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta. Dibandingkan dengan Kaisar, Dewa memiliki lebih banyak hal baik. Setelah Dewa Pengejar Angin, tiga Dewa lagi datang ke perjamuan Yuan Shi. Tentu saja, mereka semua adalah Demigot biasa. Demigot tingkat tinggi tidak begitu tertarik pada harta kosmik tingkat rendah, kecuali Li Fu Chen dapat membawa harta kosmik tingkat menengah untuk dilelang. Perjamuan dimulai, dan hampir 6.000 orang berkumpul di alun-alun air mancur di tengah taman. Semuanya, ini total 9 harta kosmik tingkat rendah dan 108 harta karun tingkat atas. Siapapun di antara kalian yang memiliki harta kosmik tingkat rendah atau harta karun jenis kehidupan tingkat atas dapat ditukar terlebih dahulu. Fu Chen tidak membuang waktu dan melambaikan tangannya, sejumlah besar harta kosmik tingkat rendah dan harta karun tingkat atas melayang di udara. Untuk sesaat, cahaya harta karun menyilaukan, dan langit berbintang menyala. Mendesis, semua orang tersentak. Meskipun mereka tahu bahwa Li Fu Chen memiliki banyak harta dan lebih kaya daripada manusia setengah dewa, melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap membuat mereka menahan nafas. 9 harta kosmik tingkat rendah, jangan terlalu dibesar-besarkan, dan melihat penampilan Li Fu Chen, 9 harta kosmik tingkat rendah jelas bukan satu-satunya yang dimilikinya. Adapun harta karun tingkat atas, meskipun jauh lebih rendah, secara umum, harta karun kosmik tingkat rendah biasa dapat ditukar dengan 10 atau 20 harta karun tingkat atas. Namun, ada begitu banyak harta karun tingkat atas dan banyak jenisnya orang tidak mampu membeli harta karun kosmik, harta karun tingkat atas masih terjangkau. Aku ingin pohon suci roh angin ini. Mata dewa pengejar angin berbinar. Meskipun dia adalah seorang setengah dewa, wilayahnya tidak tinggi. Berlatih keras untuk jangkau waktu tertentu sudah cukup untuk membawa wilayahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Saat dia mengatakan itu, dewa pengejar angin mengeluarkan sekuntum bunga dari cincin luar angkasa. Bunga ini seperti ukiran batu giok kuno, dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya terang bunga manyuluo. Aku ingin tahu apakah bisa digantikan oleh pohon roh angin ini. Dewa pengejar angin memandang Li Fu Chen. Oke, Li Fu Chen mengangguk, dan dengan jentikan tangannya, pohon roh angin terbang menuju dewa pengejar angin. Terima kasih. Dewa pengejar angin juga mengirim manyuluo hua ke Li Fu Chen. Meskipun bunga manyuluo tidak mengandung hakikat asal mula kehidupan, namun hakikat asal muasal mudao dan hakikat kehidupan mempunyai hubungan yang erat, sehingga cukup membuat pohon kehidupan tumbuh banyak bunga ke dalam labu kayu hijau. Saya ingin menggunakan permata tujuh warna harta karun kosmik tingkat rendah ditambah 10 harta karun tingkat atas untuk ditukar dengan air sejati kekacauan. Melihat pertukaran antara dewa pengejar angin dan dewa air penekan berhasil, itu demigod lainnya, dewa penekan air, tidak dapat menahannya lagi. Oke, Li Fu Chen berpikir sejenak dan setuju. Nilai batu permata tujuh warna tidak kalah dengan chaos true water. Dengan tambahan 10 harta karun tingkat atas, Li Fu Chen telah mendapat untung. Kaisar Yuanji, saya memiliki 12 pecahan semi-artefak dan 20 harta karun terbaik di sini. Bisakah Anda menukarnya dengan manik-manik S9 Yuan? Orang yang berbicara adalah Xuan Bing Shen kekuatan. Li Fu Chen melihat pecahan semi-artefak dan harta karun tingkat atas yang diambil oleh dewa Xuan Bing, dan mengangguk, oke. Manik S9 Yuan bukanlah harta kosmik tingkat rendah biasa, dan nilainya pasti lebih tinggi dari 20 harta tingkat atas. Adapun nilai sebenarnya jumlah harta tingkat atas bervariasi dari orang ke orang yang membutuhkannya, 50 harta tingkat atas tidak terlalu banyak tidak membutuhkannya, 30 harta karun tingkat atas terlalu banyak. Bagus sekali. Melihat Li Fu Chen setuju, Xuan Bing Shen sangat gembira. Manik-manik S9 Yuan terlalu langka. Dia hanya membaca tentang manik-manik S9 Yuan dari buku klasik. 3 dari 4 dewa telah berdagang dengan Li Fu Chen. Setengah dewa terakhir yang tersisa disebut Dewa Bumi Hangus. Dia menyeringai dan berkata, saya memiliki 28 batu kematian di sini. Saya ingin tahu berapa banyak harta kosmik tingkat rendah yang saya bisa tukarkan dengan. Apa? Batu kematian. Berbicara tentang batu kematian, kita harus berbicara tentang dewa kematian dan danau kematian yang legendaris. Dewa kematian adalah manusia setengah dewa yang sangat menakutkan sepanjang sejarah alam semesta. Legenda mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Saat diaktif, tidak ada manusia setengah dewa yang dapat menandinginya, bahkan para dewa pun tidak. Mereka semua akan dikalahkan dan mundur tiga kaki jauhnya. Danau kematian terletak di wilayah Bintang Kemuliaan dan merupakan tempat paling berbahaya kedua di wilayah Bintang Kemuliaan. Alasan mengapa Deat Lake disebut Deat Lake adalah karena, seperti namanya, ini terkait erat dengan Deat. Adapun apa hubungannya, tidak diketahui. Batu kematian konon mengandung kekuatan kematian. Di tengah danau kematian terdapat sebuah pulau kecil. Di pulau tersebut terdapat gua kematian. Hanya mereka yang memiliki batu kematian yang bisa masuk ke gua kematian. Hanya ada dua hasil, baik Anda dapat mengeluarkan harta karun hidup-hidup atau tinggal di dalamnya sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah memasuki gua kematian. Menurut statistik dari orang-orang yang tertarik, angka kematian sekitar setengahnya. Mungkin karena itu, danau kematian menempati peringkat kedua dalam peringkat tempat berbahaya di wilayah Bintang Agung, bukan yang pertama. Jika satu batu kematian bisa masuk ke gua kematian satu kali, maka 28 batu bisa masuk ke gua kematian 28 kali. Namun, di mata semua orang, tidak ada yang bisa memasuki gua kematian 28 kali tanpa mengalami kematian, setengah dewa tidak bisa memasuki gua kematian. Batu kematian, Li Fu Chen berkata, kamu dapat memilih harta kosmik tingkat rendah sesuka hati. Meskipun harta karun di gua kematian agak menggoda baginya, sejujurnya, itu tidak terlalu menggoda. Satu potong terlalu sedikit, seseorang pernah mengeluarkan senjata semi-suci dari gua kematian. Dewa bumi hangus mengerutkan kening. Dia akhirnya mendapatkan 28 batu kematian ini, dan dia hampir jatuh ke dalam bahaya sekali. Cukup banyak. Apa menurutmu aku tertarik dengan semi-artefak biasa? Li Fu Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, belum lagi semi-artefak biasa, bahkan semi-artefak tingkat tinggi dan semi-artefak terbaik, Li Fu Chen tidak akan menyukainya. Entah dia tidak akan menerima baptisan semi-artefak, atau jika dia ingin menerimanya, dia akan memilih semi-artefak tertinggi. Lagi pula, dibandingkan dengan wilayah mereka, senjata semi-suci memiliki dampak besar pada kekuatan para dewa. Meskipun Li Fu Chen adalah kaisar terkuat, jika senjata semi-suci pertamanya adalah senjata semi-suci yang terbaik, maka di antara senjata semi-suci itu adalah senjata semi-suci, semua demigot, dia bahkan mungkin yang terkuat. Bahkan jika dia tidak termasuk dalam sepuluh besar, seorang kaisar puncak yang tak terkalahkan, jika dia mendapatkan semi-artefak puncak, kekuatannya kemungkinan besar berada di atasnya. Li Fu Chen menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ilmu pedang, dia harus memilih senjata semi-suci teratas. Dalam hal waktu dan ruang, intinya adalah senjata semi-suci teratas juga merupakan senjata semi-suci teratas. Selain itu, Li Fu Chen sudah mempertimbangkan untuk mengembangkan tingkat ketiga. Empat seni bela diri untuk berjaga-jaga. Jika Anda mendapatkan senjata semi-ilahi yang tidak cocok untuk Anda di medan perang para dewa, dan Anda sangat perlu meningkatkan kekuatan Anda, bukankah itu akan sangat membingungkan? Dua potong? Kalau tidak lupakan saja. Dewa bumi hangus masih tidak setuju. Satu ditambah 20 harta karun tingkat atas. Tidak mungkin bagi Li Fu Chen untuk menyetujui dua harta kosmik tingkat rendah. Pada akhirnya, keduanya mencapai kesepakatan dengan satu harta karun kosmik tingkat rendah dan 25 harta karun tingkat atas. Saat perjamuan Yuan Shi berakhir, Li Fu Chen menyingkirkan segel batu tanah yang tebal. Panennya cukup banyak. Di langit berbintang, senyuman muncul di wajah Li Fu Chen. Pada perjamuan ini, dia memanen total dua harta karun kosmik tipe kehidupan tingkat rendah dan 17 harta karun tipe kehidupan tingkat atas. Diperkirakan pohon kehidupan harus mampu tumbuh hingga tingkat harta karun kosmik menengah. Kamu bisa pergi ke danau kematian yang legendaris jika ada kesempatan, tapi sebelum itu, kamu bisa pergi ke makam dewa air terlebih dahulu. Li Fu Chen selalu penasaran dengan danau kematian, yang bermula dari rasa penasarannya tentang dewa kematian. Jika dewa abadi adalah sebuah legenda, maka dewa kematian adalah sebuah legenda. Yang pertama mati di bawah pengepungan banyak dewa, sedangkan dewa kematian tidak mati karena pengepungan tersebut atau hidup. Ada rumor bahwa dewa kematian telah naik menjadi dewa. Tentu saja, danau kematian terlalu berbahaya. Bahkan jika Li Fu Chen adalah kaisar terkuat, pergi ke danau kematian sangatlah berbahaya. Namun, keamanan semacam ini hanya bersifat relatif. Dewa air juga merupakan salah satu dewa paling menakutkan di zaman kuno. Masih belum diketahui apakah dewa abadi dapat menandinginya. Titik-titik-titik, di makam dewa air, gerimis terus berlanjut, dan tiga sosok muncul dari udara tipis. Ci-ci-ci-ci, mengingatkan Li Fu Chen, Yan Qingwu dengan cepat mengangkat elemen pedang pelindung tubuh. Saat berikutnya, tetesan air hujan menetes ke elemen pedang pelindung tubuh, membuat suara korosif. Apakah ini makam dewa air? Sungguh ajaib, Yan Qingwu hanya mengalami terlalu sedikit. Kecuali bidang biru tua, segala sesuatu di dunia luar adalah hal baru baginya. Ini juga alasan mengapa Li Fu Chen membawanya ke makam dewa air. Masih banyak kaisar yang mengunjungi Mausolem dewa air. Berbeda dengan terakhir kali mereka datang ke makam dewa air, para kaisar ini menghindari Li Fu Chen dan yang lainnya dari kejauhan. Hanya bercanda, sekarang semua orang tahu penampilan dan aura Li Fu Chen. Entahlah, hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi Li Fu Chen, Li Fu Chen secara alami tidak akan membasmi orang untuk merebut harta karun itu. Kekayaan bersihnya saat ini terlalu menakutkan. Dia hanya memiliki beberapa triliun batu spiritual kelas atas. Harta kosmik tingkat rendah apapun di tubuhnya bernilai ratusan miliar atau puluhan juta batu spiritual kelas atas bernilai beberapa triliun batu spiritual kelas atas. Batu atau lebih, belum lagi harta kosmik tingkat tinggi. Itu adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya yang tidak dapat diukur dengan batu spiritual kelas atas. Dan total kekayaan seorang kaisar puncak paling banyak hanya sekitar 100 miliar batu spiritual kelas atas, dan membasmi 100 orang hanya akan berarti 1 triliun batu spiritual kelas atas. Yang menarik baginya sekarang adalah harta karun kosmik dan semi-artefak, dan sisanya tidak begitu penting. Dengan kekuatan kaisar yang tak terkalahkan, hujan dari makam Dewa Air pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi Yan King Wu. Mereka bertiga datang ke sini untuk bersenang-senang daripada membobol makam Dewa Air. Tanpa sadar, mereka bertiga sampai di sebuah danau. Danau ini disebut Danau Suisen, dan sangat berbahaya. Bahkan kaisar tak terkalahkan yang memasuki Danau Suisen dan hampir lolos dari kematian. Namun, di Mausolem Dewa Air, hanya Istana Dewa Air di tengah Danau Dewa Air yang memiliki semi-artefak, dan tidak ditemukan di tempat lain. Di Istana Dewa Air banyak sekali penjaga Dewa Air yang menjaganya, bisa dikatakan dijaga ketat sampai saat ini, belum pernah terdengar ada orang yang bisa mendapatkan senjata semi-suci Dewa Air, yaitu Garpu Dewa Air. Li Fu Chen berani datang ke Istana Dewa Air karena dia bukan manusia setengah dewa dan memiliki kekuatan yang mendekati para dewa tertinggi. Jika tidak, penjaga Dewa Air akan membuatnya berjalan-jalan tanpa makanan. Bang-bang-bang, Li Fu Chen mengirimkan lingkaran perisai udara untuk melindungi Yan Qingwu dan inkarnasi manusia serigala. Ada banyak monster air di Danau Dewa Air. Monster air terlemah berada di level kaisar tak terkalahkan, dan yang terkuat mencapai puncak level kaisar tak terkalahkan. Jika sekelompok monster air bergabung, hanya sedikit orang di bawah kaisar terkuat yang mampu menahan mereka. Qingwu, monster air ini memiliki kekuatan yang sama denganmu, kamu harus melatih keterampilanmu terlebih dahulu. Dengan gerakan pedang untuk mengunci alam semesta, Li Fu Chen menutupi Yan Qingwu dan monster air. Di alam semesta yang terkunci pedang, Yan Qingwu tidak mengeluarkan pisau yang patah, dia juga tidak mengorbankan harta alam semesta. Senjata di tangannya adalah pedang tertinggi tingkat kelima, pedang Jingze pedang, satu orang dan satu monster dengan cepat bertarung bersama. Dapat dilihat bahwa setelah lama tidak bertarung, pengalaman bertempur Yan Qingwu jelas tidak mencukupi dan dia selalu dirugikan. Jika bukan karena pengaruh yang disengaja dari Li Fu Chen, Yan Qingwu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tiba-tiba rentangnya terlalu besar, saya tidak bisa beradaptasi sama sekali. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Yan Qingwu mengeluarkan pisau yang patah dan dengan mudah membasmi monster air itu dengan satu pukulan. Sejak menjadi Shane Qing, dia jarang bertarung dan terus berlatih. Oleh karena itu, dia memiliki hambatan dalam memahami kekuatannya sendiri dan kekuatan musuhnya. Hambatan ini sangat membatasi penilaiannya. Kamu akan terbiasa perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Li Fu Chen terus mencari monster air untuk berlatih bersama Yan Qingwu agar dia bisa mengenal kekuatannya. Tanpa sadar, mereka bertiga menyeberangi danau kematian dan sampai di alun-alun di luar istana dewa air. Boom, boom. Kedua penjaga dewa air menemukan mereka bertiga dan bergegas menuju mereka, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Serahkan ini padaku. Manusia serigala itu berubah menjadi sukarelawan dan bergegas menuju penjaga dewa air di sebelah kanan. Aku akan mencobanya juga. Dengan pedang yang patah, Yan Qingwu yakin dia bisa bersaing dengan penjaga dewa air. Bagus. Li Fu Chen mengangguk. Meskipun penjaga dewa air kuat, itu setara dengan manusia setengah dewa biasa yang lebih lemah. Inkarnasi manusia serigala sebagai kaisar puncak yang tak terkalahkan, ditambah dengan harta kosmik perantara, tidak akan runtuh pada sendewa pertama. Jika dia benar-benar tidak bisa menghentikannya, Li Fu Chen pasti akan mengambil tindakan. Sedangkan untuk Yan Qingwu, tidak perlu khawatir. Pedang patah adalah dewa tingkat atas yang tidak lengkap yang dapat memadatkan kekuatan dewa dalam waktu singkat waktu. Ledakan, memegang roh batu kekacauan, inkarnasi manusia serigala dan penjaga dewa air saling bentrok. Energi kekerasan dilepaskan, dan seluruh tubuh manusia serigala terlempar. Menghadapi penjaga dewa air, dia masih sedikit tertinggal, tapi jaraknya tidak besar. Kaisar puncak yang tak terkalahkan dikombinasikan dengan harta kosmik perantara harus memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kaisar terkuat, sedangkan para dewa biasa yang lebih lemah memiliki tingkat yang sama dengan kaisar terkuat. Li Fu Chen dapat memiliki kekuatan yang mendekati atau bahkan sebanding dengan para dewa teratas. Karena dia memiliki harta kosmik tingkat tinggi, dan dia adalah harta kosmik tingkat tinggi yang sangat pandai bertarung. Di sisi lain, situasi Yan Qingwu jauh lebih baik daripada inkarnasi manusia serigala. Dia menekan penjaga dewa air dari awal hingga akhir. Kualitas kekuatan setengah dewa yang dikumpulkan Qingwu setara dengan para dewa yang lebih tinggi, tetapi agak tersebar dan tidak cukup terkonsentrasi. Li Fu Chen melihat petunjuknya. Boom-boom-boom. Pertempuran ini berlangsung lama. Baru setelah mereka berdua merasa muak, Li Fu Chen mengambil tindakan untuk menghadapi dua penjaga dewa air. Istana dewa air ditutupi oleh tirai air berwarna biru tua. Sebelumnya, mereka berada jauh dan mereka bertiga tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di tirai air sedang berpatroli di koridor luar istana. Penjaga dewa air ini semuanya berwarna biru tua, dan mereka adalah raksasa biru tua. Di antara sekelompok raksasa biru tua, ada beberapa raksasa cian gelap bercampur, yang terlihat sangat menarik perhatian. Penjaga dewa air tingkat menengah. Li Fu Chen tampak serius. Ada tiga tingkatan penjaga dewa air. Penjaga dewa air junior setara dengan dewa biasa yang lebih lemah. Penjaga dewa air menengah adalah dewa biasa-biasa dewa. Wei Li Fu Chen tidak takut, tapi dia tidak tahu berapa banyak yang ada di istana. Li Fu Chen datang ke makam dewa air kali ini untuk mengambil senjata semi-suci. Baik menuju danau kematian atau alam demigod, ada banyak bahayanya. Jika Anda bisa menjadi demigod sesegera mungkin, tentu saja itu akan menjadi hal yang hebat. Di alam semesta, hanya ada beberapa tempat yang jelas ditemukan semi-artefak. Makam dewa air relatif aman, seperti medan perang dewa serangga, tempat paling berbahaya di alam semesta, yang dulunya merupakan medan pertempuran utama ratusan makhluk, ras dan zerk di alam semesta. Banyak demigod yang telah mati, jadi wajar saja akan ada demigod yang tersesat di dalamnya. Namun para demigod pun tidak berani menginjakan kaki di medan perang dewa serangga dengan mudah, karena terhubung dengan sarang serangga dan mungkin saja ada menjadi serangga setengah dewa di dalam. Jika saya mendapatkan garpu dewa air, setelah saya keluar, saya akan berlatih pelatihan air dan mengolahnya hingga mencapai kondisi sempurna. Petik 2 Tak perlu dikatakan lagi, garpu dewa air sebagai semi-artefak dewa air setidaknya merupakan semi-artefak terbaik. Jika itu adalah semi-artefak utama dewa air, itu mungkin akan menjadi semi-artefak tertinggi. Li Fu Chen bersedia berlatih seni bela diri lain demi senjata semi-suci tertinggi atau senjata semi-suci tertinggi. Kalian berdua memasuki jantung dunia. Li Fu Chen membawa Yan Qing Wu dan inkarnasi manusia serigala ke dalam jantung dunia. Memasuki istana dewa air terlalu berbahaya, jadi Li Fu Chen bertindak lebih efisien sendirian. Bo, melewati tirai air biru tua, Li Fu Chen sampai di koridor istana dewa air. Segera, semua penjaga dewa air menemukan Li Fu Chen. Tidak ada cara untuk menyembunyikan sosoknya di tempat ini. Bahkan jika Li Fu Chen menyembunyikan auranya, pihak lain masih bisa melihatnya dengan mata telanjang. Gelang Yuan Shi berubah menjadi baju besi Yuan Shi dan pedang Yuan Shi. Li Fu Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergegas ke depan. Bang, bang, bang. Terakhir kali saya datang ke mausolem dewa air, penjaga dewa air junior manapun bisa menghancurkan Li Fu Chen. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Menghadapi banyak penjaga dewa air, Li Fu Chen menyapu dengan satu pedang, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Penjaga dewa air masih merupakan penjaga dewa air tingkat menengah. Terbang mundur satu per satu, menghancurkan mereka. Tentu saja, tidak mungkin membasmi penjaga dewa air. Butuh waktu lama untuk membasmi satu Li Fu Chen saja. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membasmi semua penjaga dewa air di koridor adalah bergegas ke istana dewa air. Setelah beberapa saat, Li Fu Chen tiba di luar gerbang istana dewa air. Ada begitu banyak penjaga dewa air. Li Fu Chen melihat ke dalam dan tidak bisa menahan nafas. Ada alam semesta di istana dewa air sekilas. Sekilas saja, Li Fu Chen menemukan ribuan penjaga dewa air junior, hampir seratus penjaga dewa air tingkat menengah, dan lima penjaga dewa air tingkat tinggi. Meskipun penjaga dewa air sangat kaku dan hanya dapat menyerang dari jarak dekat, jika kutu terlalu banyak, mereka dapat menggigit orang hingga mati. Li Fu Chen menghitung dan menemukan bahwa satu lawan satu, dia bisa dengan mudah mengalahkan penjaga dewa air junior. Satu sampai sepuluh lebih merepotkan dan membutuhkan banyak usaha. Dengan sepasang dua puluh atau lebih, Li Fu Chen tidak yakin. Satu banding seratus, seiring berjalannya waktu, Li Fu Chen pasti akan kalah. Sepasang ribuan, sekali terjebak dan tidak dapat melarikan diri, Li Fu Chen pasti akan mati. Terlebih lagi, selain penjaga dewa air junior, ada juga penjaga dewa air tingkat menengah dan penjaga dewa air tingkat lanjut. Penjaga dewa air di koridor telah datang dari belakang. Li Fu Chen ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke istana dewa air. Boom, boom, boom. Meskipun Li Fu Chen segera melepaskan alam semesta pedang, di bawah pengaruh begitu banyak dewa air, alam semesta pedang runtuh seketika dan tidak dapat mempengaruhi situasi sama sekali. Untungnya, dia menggunakan pedang panjang Yuan Shi untuk melemparkannya pedang lautan tak terbatas namun, Li Fu Chen masih dengan mudah menahan beberapa serangan pertama dari penjaga dewa air tanpa bisa bergerak maju. Saya telah melihat garpu dewa air, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkannya. Di ujung istana, ada sebuah meja. Di atas meja itu ada bola lampu hitam, dan garpu baja mengapung di dalam bola lampu. Meski nafas garpu baja terhalang oleh bola cahaya hitam, hanya dengan melihat garpu baja dengan mata terbuka saja sudah membuat Li Fu Chen merasakan matanya perih dan roh kudus perih, sehingga jiwanya dapat dengan mudah menahan tekanan tersebut. Semi-artefak puncak harus menjadi semi-artefak puncak. Semi-artefak teratas yang dilihat Li Fu Chen tidak setajam dan mendominasi garpu baja. Jika artefak setengah atas adalah senjata tajam, maka artefak setengah atas adalah senjata ajaib. Ada perbedaan besar dalam semangat dan energi di antara keduanya. Terlebih lagi, para dewa dibagi menjadi lima tingkatan dewa biasa, dewa tingkat lanjut, dewa tertinggi, dewa puncak, dan dewa tak terkalahkan. Bahkan ada tingkat yang lebih tinggi, tetapi dewa hanya dibagi menjadi empat tingkatan adalah semi-artefak biasa, semi-tingkat lanjut, artefak, semi-artefak teratas, dan semi-artefak puncak. Tidak ada semi-artefak yang tak terkalahkan di masa depan. Dengan kata lain, semi-artefak puncak adalah semi-artefak terbaik, dan yang lebih tinggi adalah artefak legendaris. Jika Li Fu Chen dapat memperoleh garpu dewa air dan kemudian mengolah air hingga sempurna, maka ia akan segera menjadi manusia setengah dewa puncak, dan makhluk paling kuat di antara para dewa puncak, nomor dua setelah manusia setengah dewa yang tak terkalahkan. Secara umum, Kaisar terkuat bisa menjadi dewa yang tak terkalahkan hanya jika dia mendapatkan dewa tertinggi yang cocok untuknya. Kecuali Li Fu Chen mendapatkan dewa kendo tertinggi, dia tidak akan bisa menjadi dewa yang tak terkalahkan. Ada begitu banyak penjaga dewa air sehingga Li Fu Chen sepertinya terjebak dalam rawa yang bergejolak. Setiap langkah yang diambilnya membutuhkan energi yang sangat besar. Bahkan seiring berjalannya waktu, bahkan menjadi sulit baginya untuk mundur dan dia tidak dapat membantu diri. Apakah kamu ingin mencobanya? Li Fu Chen berpikir masih ada harapan, tetapi dia tahu betul bahwa harga dari pertarungan mungkin adalah kematian. Lupakan saja, garpu dewa air ini tidak mungkin diperoleh oleh siapapun yang berada di bawah level setengah dewa, jadi tidak perlu memaksakannya. Setelah memikirkannya, Li Fu Chen memutuskan untuk mundur. Meskipun semi-artefak puncaknya bagus, tidak perlu mempertaruhkan nyawa, apalagi waktu untuk mempertaruhkan nyawa. Segera, Li Fu Chen merasa senang. Jika dia mundur lebih lama lagi, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari pengepungan. Titik-titik-titik Danau Kematian adalah tempat paling berbahaya kedua di wilayah Bintang Kemuliaan dan salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di alam semesta. Danau Kematian sangatlah istimewa. Meski lebih berbahaya dari makam dewa air, banyak orang yang datang ke Danau Kematian. Namun siapapun yang familiar dengan Deat Lake pasti tahu kalau Deat Lake sebenarnya terbagi menjadi dua area, satu area di sekitar Deat Lake dan satu lagi area Deat Lake. Tidak ada bahaya di daerah sekitar Danau Kematian dan daerah tersebut kaya akan rumput kematian, menarik banyak Kaisar. Area Danau Kematian berbeda. Tanpa kekuatan Kaisar tak terkalahkan, memasuki Danau Kematian berarti mencari kematian. Salah satu penyeberangan di Danau Kematian, kabut abu-abu kehitaman menyelimuti seluruh Danau Kematian. Di tengah suara berderit, sebuah perahu kecil melayang keluar dari kabut. Di atas perahu kecil itu ada seorang pria bertopi bambu. Dia terdiam dan memancarkan aura kematian yang kuat, seolah-olah dia sudah meninggal. Apakah menurutmu orang-orang feri ini masih hidup atau sudah mati? Yan Qingwu bertanya pada Li Fu Chen setelah menaiki kapal. Li Fu Chen berkata Dewa Kematian mengendalikan hidup dan mati. Mereka pastilah para dewa yang sudah mati. Dewa Kematian Rumor mengatakan bahwa di Danau Kematian 108 Penambang, semuanya setengah dewa dibasmi oleh kematian. Setelah terbasmi, aku masih harus dikendalikan olehnya. Aku tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Dewa Kematian saat itu dan apakah dia benar-benar telah naik menjadi dewa. Li Fu Chen berkata pasti ada alam yang lebih tinggi di atas para dewa. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun, tampaknya sesuatu telah terjadi di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik menjadi dewa untuk waktu yang lama, waktu yang lama, yang membuat semua orang meragukan kenaikan menjadi dewa. Baik itu medan perang para dewa, alam demigod, atau jimat emas, mereka semua memberitahu Li Fu Chen bahwa ada antarmuka yang lebih canggih di alam semesta ini. Tetapi Li Fu Chen juga secara samar-samar memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa penyimpangan dalam perjalanan menuju keilahian. Karena tidak ada seorang pun yang terlalu lama naik ke keilahian, sehingga jumlah dewa di alam semesta semakin meningkat, seperti persekutuan pendekar pedang, di sana ada hampir 20 dewa, dan 8 kekuatan super lainnya, selain legion mayat hidup, masing-masing memiliki lebih dari 10 dewa, terutama para dewa di kuil klan dewa, ada lebih dari 30, dan 9 kekuatan super secara keseluruhan, ada 1 hingga 200 dewa. Ditambah dengan para dewa dari negara adidaya lainnya, jumlah dewa di seluruh alam semesta pasti lebih dari 300. Untungnya, begitu banyak demigot terkonsentrasi di medan perang para dewa dan alam demigot. Perahu itu membawa 3 orang dan diam-diam melintasi kabut. Suara air hanya terdengar sesekali. Panggilan, tiba-tiba, kabut mengembun, dan sesosok tubuh menakutkan muncul di haluan kapal. Jalanku adalah jalan hidup dan mati. Entah hidup atau mati, bukan mati atau hidup. Ambillah telapak tangan kematianku. Tukang perahu mengabaikan hal ini dan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Menarik, Li Fuchen menyambutnya dengan telapak tangan. Dentur, perahu berguncang dan sosok menakutkan itu bubar. Apakah ini roh undet? Yan King Wu penasaran. Li Fuchen menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Danau kematian ini dapat menampung 10 ribu Tao. Orang yang baru saja meninggal, tetapi Taoismenya belum hilang. Yan King Wu bingung. Wajah Li Fuchen serius. Pada saat ini, dia merasakan betapa menakutkannya alam kematian. Danau kematian sangat besar, dan kecepatan perahunya tidak terlalu cepat. Sepanjang perjalanan, sosok-sosok menakutkan yang terbentuk dari kabut yang kental menyerang mereka bertiga dari waktu ke waktu tingkat Kaisar yang kuat dan tak terkalahkan. Yang terkuat, ia telah mencapai tingkat setengah dewa. Tidak heran dikatakan bahwa ketika Kaisar yang tak terkalahkan memasuki danau kematian, lebih dari separuh orangnya mati cukup untuk menimbulkan banyak korban bagi mereka yang masuk. Sebulan penubir lalu sebelum kapal tiba di pulau kematian. Kamu akan mati juga, kamu juga akan mati. Tukang perahu, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun di sepanjang jalan, menyeringai mengerikan dan mendayung pergi. Berpura-pura menjadi hantu. Inkarnasi manusia serigala menyipitkan matanya. Li Fuchen berkata itu hanya secercah oksesi, secercah kebencian, jangan khawatir tentang dia. Tukang perahu sudah lama meninggal, dan yang tersisa hanyalah jejak taoisme dan secercah pemikiran masa lalu. Pulau kematian tidak besar, dan mereka bertiga dengan cepat sampai di dekat gua kematian. Itu Kaisar Yuanji. Beberapa Kaisar yang tak terkalahkan berkumpul di dekat gua dewa kematian. Ketika mereka melihat Li Fuchen, mereka semua sangat waspada dan segera menjauhkan diri. Li Fuchen berkata jika Anda ingin masuk, masuklah dengan cepat. Saya jamin bahwa saya tidak akan menyentuh Anda bahkan jika Anda mendapatkan senjata semi-ilahi. Kaisar Yuanji, saya percaya pada Anda. Memegang senjata dewa kematian, lompat ke dalam gua kematian. Untuk waktu yang lama, Kaisar yang tak terkalahkan ini tidak pernah keluar. Sepertinya dia telah jatuh. Seorang Kaisar yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya. Gua kematian itu sangat jahat, orang yang memasukinya akan hidup atau mati. Yang terpenting adalah mereka yang selamat seringkali tidak tahu bagaimana mereka bisa bertahan. Orang yang meninggal seringkali diam, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam 1040.